Kinfei yang tersenyum menghina. Dia melambaikan Changsue di tangannya. Percikan terbang ke segala arah dan ke enam anak panah itu patah. Benar-benar. Mata Dongking membelalak. Astaga. Kinfei yang maju selangkah dan mendarat di depannya. Dia melambaikan tangannya. Ah. Dongking menjerit kesakitan. Lengan kirinya terjatuh dari bahunya dan darah muncrat seperti air mancur. Kinfei yang melambaikan tangannya lagi. Lengan kanan Dongking juga terpotong. Darahnya mewarnai langit menjadi merah. Apakah kamu tahu? Sangat mudah untuk membunuhmu. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Dongking menahan rasa sakit dan mundur beberapa puluh meter. Dia tampak sangat sedih. Dia menatap Kinfei yang dengan murung. Fitur wajahnya hampir berubah, membuatnya terlihat sangat garang. Belati yang menyenangkan. Kinfei yang, aku mulai mengagumimu. Kupikir aku bisa membunuhmu tanpa menggunakan kekuatan penuhku. Tetapi sekarang aku sadar kalau aku sudah terlalu meremehkanmu. Tapi, pertarungan ini berakhir di sini. Dongking berteriak. Auranya mulai melambung tinggi. Dalam sekejap mata. Kultifasinya telah menembus kaisar tempur bintang enam. Dia benar-benar berhasil menerobos saat ini. Sekarang, Kinfei yang hanya berjarak tiga tingkat darinya. Saya pikir situasinya akan terbalik. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini? Lu Yun dan yang lainnya bergumam dalam hati. Dongking memandang Kinfei yang seolah sedang melihat seekor semut. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu terkejut? Dongking, aku akan memberimu pil generasi tingkat tertinggi. Lu Xingchen melambaikan tangannya dan sebuah pil dengan tanda pil terbang menuju Dongking. Dia membuka mulutnya dan menelan pil itu. Tangannya yang terpotong segera pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kinger telah menerobos ke kaisar tempur bintang enam. Kami pasti akan menang kali ini. Monster tua Dong dan Patriark Dong saling berpandangan. Kekhawatiran di wajah mereka menghilang dan digantikan oleh senyuman cerah. Kinfei yang melirik Lu Xingchen, dan Lu Xingchen memberinya senyuman puas. Badut, cepat atau lambat aku akan menanganimu. Kinfei yang bergumam sambil berjalan menuju Dongking. Ini sudah berakhir. Dongking tertawa terbahak-bahak. Battle Kinya yang mempesona meraung ke arah Kinfei yang seperti semburan binatang puas. Mata Kinfei yang berbinar. Dia bertepuk tangan di udara, dan cahaya kemasan muncul di telapak tangannya. Pertempuran Ki segera berbalik dan menelan Dongking. Ah! Jeritan melengking segera bergema di langit. Bagaimana ini mungkin? Kin. Mata Patriark Dong dan Patriark Dong bergetar. Tidak ada yang tak mungkin. Gumam Kinfei yang. Dia maju selangkah dan menusuk Changsue ke perut bagian bawah Dongking. Darah muncrat. Kekosongan di sini diwarnai merah. Kinger. Binatang kecil, aku akan membunuhmu. Patriark keluarga Dong dan Patriark keluarga Dong segera mengertakan gigi dan bergegas menuju Kinfei yang dengan ceroboh. Aura pembunuh mereka sangat menusuk tulang. Kamu mendekati kematian. Mata Yan Nanshan dan Wolfking menjadi dingin. Wolfking langsung berubah menjadi serigala berotot. Dia mengambil dua tulang rusuk dan bergegas menuju Patriark Dong. Yan Nanshan juga mengambil tulangnya dan bergegas menuju Monster Tua Dong. Bang! Manusia dan serigala tiba hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka mengayunkan tulang itu dan menghantamkannya ke kepala kedua pria itu. Kepala Monster Tua Dong dan Monster Tua Dong berdarah, dan mereka melihat bintang. Kinfei yang berteriak, lumpuhkan mereka. Yan Nanshan dan Wolfking saling memandang dengan sedikit kekejaman di wajah mereka. Mereka mengayunkan tulang itu lagi dan menghantamkannya ke perut bagian bawah kedua pria tersebut. Retakan! Lautki mereka hancur seketika. Perut bagian bawah mereka amruk. Engah! Oh! Kedua pria itu memuntahkan darah dan melolong sedih ketika mereka jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Dong King juga terjatuh tanpa daya. Matanya penuh kengganan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Apakah itu Lu Yun dan yang lainnya di langit atau murid istana suci di bawah, tidak ada dari mereka yang bisa bereaksi. Bang! Dong King jatuh ke lapangan latihan seni bela diri dan menghancurkan lubang yang dalam, tapi dia tidak mati. Dia melupakan rasa sakit dan segalanya. Dia menatap kosong ke langit yang cerah. Dua tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Monster Tua Dong dan Patriark Dong juga menabrak hutan kecil tidak jauh dari lapangan latihan seni bela diri. Mereka memegangi perut bagian bawah mereka yang berdarah dan melolong sedih. Pergi dan lihat. Seseorang berteriak. Beberapa orang bergegas menuju hutan kecil. Beberapa orang berlari menuju lapangan latihan pencaksilat. Ketika mereka menemukan mereka bertiga dan melihat keadaan menyedihkan yang mereka alami, hati mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Mereka lumpuh. Mereka benar-benar lumpuh. Ketiga pria itu lumpuh. Keluarga Dong sudah benar-benar tamat. Itu terlalu mengejutkan. Saat berita ini menyebar, pasti akan memicu badai besar di kota. Jauh tinggi di langit. Master Pill Hall, Master Martial Hall, Lu Yun, Lu Xingchen, dan Si Ming semuanya melihat ke arah Qin Fei Yang, Yan Nanshan, dan Wolf King. Tepatnya, mereka sedang melihat tulang dan Chang Sui di tangan ketiga pria dan serigala. Murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Mereka tidak buta. Jelas sekali karena belati dan tulang itulah ketiga pria dan serigala itu mampu melumpuhkan ketiga pria itu dengan begitu cepat. Tapi senjata kelas berapa belati itu? Dan tulang itu, milik siapa? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Juga, mengapa Yan Nanshan memiliki tulang yang sama di tangannya? Apa hubungannya dengan Qin Fei Yang? Fiuh! Qin Fei Yang, Yan Nanshan, dan Wolf King saling memandang dan diam-diam menghela nafas lega. Mereka akhirnya berurusan dengan keluarga Dong. Yan Nanshan menyimpan tulangnya dan menoleh untuk melihat kedua Master Aula. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya bertindak sendiri tanpa izin Anda dan melumpuhkan patriark keluarga Dong. Tolong hukum saya. Semua orang kembali sadar. Master Balai Seni Beladiri segera berkata, Dengan tulang itu, bahkan kami bukan tandinganmu. Apakah kami berani menghukumu? Ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Yan Nanshan sedikit mengernyit. Master Balai Pil melirik ke arah Master Aula Seni Beladiri dan tersenyum pada Yan Nanshan, meskipun kata-katanya tidak menyenangkan, itu adalah kebenarannya. Yan Nanshan, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Kau membuatku tersanjung. Kekuatanku jauh dari dua hallmaster. Yan Nanshan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Jangan rendah hati. Master Balai Pil tersenyum dan menatap Master Balai Seni Beladiri lagi. Dia bertanya, Apakah ada yang ingin Anda katakan tentang melumpuhkan ketiga orang itu? Mereka bersikeras menantang kami. Apa yang bisa saya katakan? Master Balai Seni Beladiri mendengus dan memandang Kinfei Yang dan Raja Serigala. Dia berkata, Aku akan memberimu sedikit nasihat. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Jaga dirimu baik-baik. Setelah dia selesai berbicara, Master Balai Seni Beladiri berbalik dan pergi. Wolf King mengirimkan pesan, Kinzi kecil, Apakah kita menyinggung perasaannya? Kinfei Yang berpikir sejenak dan mengerutkan kening, Saya kira tidak. Wolf King bingung, Lalu kenapa dia selalu mengincar kita? Apakah dia tidak menyukai kita? Siapa tahu? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Tindakan Master Balai Seni Beladiri memang aneh. Kinfei Yang. Master Balai Pil berseru. Aku di sini. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata. Master Balai Pil berkata, Pergi dan bersiaplah. Segera ikuti saya ke Ola Dalam. Sangat cepat. Kinfei Yang tercengang. Master Balai Pil tersenyum dan berkata, Mengapa Anda tidak ingin pergi? Tentu saja. Hanya saja ini terlalu mendadak. Saya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kinfei Yang tersenyum malu. Master Balai Pil tidak dapat menahan tawanya dan berkata, Baiklah kalau begitu. Saat kamu ingin pergi, Pergilah dan temukan tetua lu. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Master Pilhol memandang Lu Xingchen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lu Xingchen mengerutkan kening dan berkata, Bolehkah saya bertanya, Guru Balai, kesalahan apa yang saya lakukan? Master Balai Pil menatapnya dalam-dalam, Menggelengkan kepalanya dan mendesah, Kau benar-benar mengecewakanku. Hati Lu Xingchen bergetar. Segera kembali ke Ola Dalam. Pergi ke Gunung Wilayah Chong, Dan renungkan kesalahanmu. Selama kamu tidak menyadari kesalahanmu, Kamu tidak diperbolehkan pergi. Pergi. Master Balai Pil melambaikan tangannya dan berkata, Ya. Lu Xingchen menjawab dengan hormat. Dia melirikin Feiyang dan Raja Serigala. Cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, dia membuka pintu teleportasi dan masuk. Lu Yun, Yan Nanshan, Kalian berdua terus menjadi tuan rumah pertemuan besar kuil. Si Ming, Segera kirim monster tua dong dan yang lainnya kembali ke keluarga dong. Kata Master Balai Pil. Ya. Mereka bertiga membungkuk dan menjawab. Tunggu. Wolf King tiba-tiba berbicara dan berkata dengan tidak senang, Dari apa yang kamu katakan, Kamu tidak berencana mengusir keluarga dong dari ibu kota benua. Keluarga dong sudah seperti ini. Mereka bukan ancaman bagimu. Jika ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan, Seseorang harus memaafkannya. Setelah Master Balai Pil selesai berbicara, Dia berbalik dan menginjak kehampaan, Menuju jauh ke dalam istana suci. Wolf King melintas dan berubah menjadi seukuran telapak tangan. Dia mendarat di bahu Kinfei yang dan berkata dengan marah, Kinzi kecil, Lihat dia. Kinfei yang melirik Si Ming dan berkata dengan lembut, Jika ada sesuatu, kita akan bicara nanti. Lu Yun memandang Si Ming dan mencibir, Kamu tidak mengharapkan ini, kan? Bukan saja kamu tidak mendapatkan keuntungan apapun, Kamu bahkan mempermalukan leluhurmu. Kenapa kamu begitu sombong? Si Ming langsung marah. Apakah aku sombong? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Lu Yun mencibir. Dia memandang Kinfei yang dan berkata, Cari aku malam ini, ada yang ingin kutanyakan padamu. Setelah mengatakan itu, dia bergegas turun bersama Yan Nanshan dan membangun kembali arena seni bela diri. Tetuasi, aku permisi dulu. Kinfei yang melirik Si Ming sambil bercanda. Dia menangkupkan tangannya dan pergi ke Pilfire Hall. Kinfei yang, sebaiknya jangan biarkan aku melakukan apapun padamu, Jika tidak, kamu bisa menunggu kematianmu. Si Ming berkata dengan dingin. Aku akan menunggu. Kinfei yang berbalik dan menatapnya. Matanya dipenuhi dengan provokasi. Hah! Si Ming mendengus dan terbang ke bawah. Dia membuka pintu teleportasi dan pergi bersama monster tua dong dan yang lainnya. Kenapa aku merasa dia bertingkah agak aneh? Kinfei yang bergumam. Apa yang aneh dari dia? Raja Serigala tidak mengerti. Saya ingat ketika kami pertama kali datang ke Aula Suci, dia datang untuk membujuk kami agar bergabung dengan Aula Seni Beladiri. Dia tidak terlalu ramah kepada kami, tapi dia juga tidak menolak kami. Dan selama perombakan besar-besaran itu, dia tidak ragu-ragu untuk mengusir semua murid klan Lu dari Aula Seni Beladiri dari Aula Suci. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah seseorang yang menyukai penguasa. Tapi si Ming yang kita lihat saat kita kembali telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dia tidak hanya melawan kita, tapi dia juga membantu klan Lu. Tidakkah menurutmu itu aneh? Kinfei yang mengerutkan kening. Apa yang aneh tentang itu? Klan Lu pasti memberinya beberapa keuntungan. Kata Raja Serigala dengan nada menghina. Kinfei yang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Tidak benar. Raja Serigala tercengang. Pikirkanlah. Si Ming adalah penatua penegakan hukum di Aula Suci. Dia memiliki posisi tinggi dan masa depan cerah. Mengapa dia tidak berkolusi dengan klan Lu untuk mendapatkan keuntungan? Terlebih lagi, apakah itu seni pertempuran, ramuan tingkat tertinggi, atau ramuan herbal, Aula Suci memiliki semuanya? Apa yang bisa digunakan klan Lu untuk menggodanya? Menurutku ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Ikuti dia dan cari tahu untukku secepat mungkin. Bisik Kinfei yang. Apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Wolf King menatapnya tanpa daya. Apakah aku terlalu banyak berpikir atau tidak? Kita harus mencari tahu. Bagaimanapun, Si Ming sekarang adalah musuh kita. Kata Kinfei yang. Kenali diri Anda dan kenali musuh Anda, dan Anda akan memenangkan setiap pertempuran. Baiklah. 422. Setelah menyaksikan Raja Serigala pergi, Kinfei yang merenung sejenak dan menukik ke bawah. Dia mendarat di samping Yan Nanshan dan berkata, Paman Yan, ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Apa itu? Yan Nanshan bingung. Para murid di sekitar memandang Kinfei yang. Ada yang takut dan ada yang mengaguminya. Kinfei yang melirik mereka dan berkata dengan suara rendah, Saya memiliki beberapa jenis ramuan api, bantu saya menghapus kontrak darah. Berapa banyak? Yan Nanshan tertegun dan berbisik, di mana api ramuannya? Kastil. Kinfei yang melambaikan tangannya dan memimpin Yan Nanshan ke dalam kastil. Fatso masih memilah tanaman obat. Luhong dan Trenggiling sedang berkultivasi di pengasingan. Melihat Yan Nanshan masuk, Fatso dan Luhong segera berdiri dan membungkuh. Begitu banyak tumbuhan. Melihat tumbuhan di tanah, Yan Nanshan tercengang. Udara juga dipenuhi aroma obat yang kuat. Ini hanya sebagian kecil. Fatso tertawa. Sebagian kecil. Yan Nanshan tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik untuk melihat nether devil flame. Langsung. Matanya membelalak. Ada enam api obat mujarab di samping nether devil flame. Yan Nanshan menoleh untuk melihat Kinfei yang dan menelan ludahnya. Dia berkata dengan susah payah, bukankah kamu bilang hanya ada tiga jenis? Kenapa banyak sekali? Kinfei yang melambaikan tangannya dan dua api ramuan melayang. Dia tersenyum dan berkata, kedua jenis ini hanyalah obat mujarab kelas satu. Kontrak darah telah dihapus. Saat itu, para pemimpin dari tiga suku di dekat kota rubah putih memberinya api obat mujarab. Tapi hanya satu api ramuan kelas dua yang telah ditelan oleh nether devil flame. Dia tidak mengembalikan sisa dua api obat mujarab kelas satu kepada mereka bertiga. Lagi pula, bahkan api obat mujarab kelas satu pun sangat berharga. Kelas satu. Yan Nanshan tercengang. Dia melihat keempat api obat mujarab lainnya dan bertanya, berapa tingkatannya? Satu adalah obat mujarab kelas dua dan tiga lainnya adalah kelas tiga. Kata Kinfei yang. Pil api kelas dua berasal dari suku Su. Tiga api pil kelas tiga secara alami berasal dari tiga suku super. Pil api kelas dua. Api alkimia kelas tiga. Yan Nanshan tercengang. Segala jenis api alkimia bisa dikatakan sulit didapat dalam seratus tahun. Namun, ini baru tujuh bulan, dan anak ini sudah mendapatkan begitu banyak api alkimia. Tiba-tiba. Dia bergidik dan menoleh untuk menatap Kinfei yang dengan tegas, dan berkata, Katakan sejujurnya, di mana kamu mencuri pil api ini. Kinfei yang berkata, di situs kuno. Reruntuhan kuno. Yan Nanshan tercengang. Ada api alkimia di mana-mana di reruntuhan kuno. Bahkan ada api alkimia kelas enam. Sayang sekali kami tidak cukup kuat untuk merebutnya. Fatso menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Peringkat ke enam. Hati Yan Nanshan sedang kacau. Di tingkatan spiritual, bahkan api alkimia kelas lima pun merupakan sebuah legenda, apalagi api alkimia kelas enam. Bahkan ada api alkimia tingkat ke enam. Situs kuno macam apa itu? Paman Yan, aku akan memberitahumu detailnya nanti. Bantu aku menghapus kontrak darahnya. Kinfei yang tidak sabar menunggu. Oke. Yan Nanshan menganggup dan mengumpulkan pikirannya. Betelki menyembur keluar dan bergegas menuju empat api alkimia. Pada saat yang sama. Di negeri yang terlupakan. Imam besar dari tiga suku super dan suku su memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Kontrak darah api alkimia telah terhapus. Kinfei yang, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Empat raungan marah tiba-tiba bergema di langit. Di kastil kuno. Yan Nanshan menarik kembali betelki-nya dan tersenyum. Semuanya telah terhapus. Begitu kontrak darah menghilang, gelombang panas mengalir ke segala arah. Kinfei yang melambaikan tangannya dan betelki-nya menyembur keluar. Dalam sekejap, penghalang betelki muncul dan melindungi Trenggiling, Luhong, dan Fatso. Pada saat yang sama. Neter Devil Flame juga secara otomatis pulih dan bergegas menuju api alkimia kelas 2. Eh. Yan Nanshan terkejut. Situasi seperti apa ini? Kinfei yang tersenyum dan berkata, Paman Yan, api iblis neter dapat melahap api alkimia dan meningkatkan nilainya. Bagaimana mungkin? Yan Nanshan berseru tak percaya. Segera. Api alkimia kelas 2 benar-benar dilahap oleh Neter Devil Flame. Aura Neter Devil Flame juga meningkat. Itu telah berhasil ditingkatkan menjadi api alkimia kelas 3. Ini benar-benar dapat ditingkatkan. Yan Nanshan kaget. Setelah bertarung dengan Zuoan selama bertahun-tahun, dia mengetahui satu atau dua hal tentang Neter Devil Flame. Dia belum pernah mendengar kemampuan seperti itu. Segera setelah. Api iblis neter mulai melahap tiga api alkimia kelas 3. Sesaat kemudian, tiga api alkimia kelas 3 menghilang tanpa jejak, dan aura api iblis Neter meningkat satu tingkat lagi. Pada saat yang sama, delapan kata muncul di benak Qin Feiyang. Api alkimia kelas 4, Neter Devil Flame. Fatso bertanya dengan cemas, Bos, bagaimana kabarnya? Ini sukses. Qin Feiyang mengangguk. Haha. Dengan bakatmu dalam alkimia, api alkimia kelas 4 pasti bisa memurnikan pil dengan tiga pola alkimia. Meskipun tidak sebagus Flame of Sky Thunder, itu pasti unik dalam keadaan spiritual. Fatso tertawa. Apa itu api guntur langit? Yan Nanshan bingung. Fatso tersenyum dan berkata, itu adalah api alkimia kelas 6 yang baru saja kita bicarakan. Bos dapat memurnikan pil dengan lima pola alkimia dengan Flame of Sky Thunder. Lima pola alkimia. Mata Yan Nanshan melebar karena marah. Dalam hal ini, budidaya Qin Feiyang dapat meningkat lima alam kecil karena pil naga kuning sembilan ku dengan lima pola alkimia. Bocah bau ini benar-benar mengejutkan orang sampai mati tanpa membayarnya. Qin Feiyang tersenyum dan menunjuk ke dua tungku alkimia di altar. Paman Yan, bantu aku menghapus kontrak darah mereka juga. Ini adalah tungku alkimia dari suku Kura-Kura Hitam dan suku Matahari Ungu. Yan Nanshan menoleh dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah dua tungku alkimia kelas 3. Luar biasa. Dia berseru dan aura pertarungannya melonjak, langsung menghapus kontrak darah. Qin Feiyang juga memotong jarinya dan meneteskan darah untuk mengklaim kepemilikan. Serangkaian informasi mengalir ke dalam pikirannya. Tungku alkimia kelas 3, 9 Kuali Yang. Tungku alkimia kelas 3, Kuali King Yuan. Dia segera membuka tungku untuk memurnikan pil. Hanya dalam beberapa ratus napas, dia membiasakan dirinya dengan panas dan menyempurnakan pil penyembuhan. Memang ada tiga pola alkimia. Biarkan aku melihatnya. Mata Yan Nanshan terbakar. Qin Feiyang menyerahkannya. Yan Nanshan meraihnya di tangannya dan melihatnya berulang kali. Luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pil tingkat tertinggi dengan tiga pola alkimia dalam hidupnya. Qin Feiyang mengeluarkan tiga pil potensial lagi dan dua pil potensial lagi, semuanya dengan lima pola alkimia, dan menyerahkannya kepada Yan Nanshan. Berikutnya. Dia bertanya, Paman Yan, apakah orang-orang di kota masih belum tahu bahwa saya bisa memurnikan pil dengan dua pola alkimia? Memang benar, mereka tidak tahu. Namun, semua orang menduga bahwa pil kaca berwarna api merah dengan dua pola alkimia yang dilelang oleh paviliun harta karun berharga sebelumnya semuanya disempurnakan olehmu. Yan Nanshan menyimpan pilnya dan tersenyum. Qin Feiyang merenung sejenak sebelum meninggalkan kastil bersama Yan Nanshan. Yan Nanshan terus membangun kembali lapangan latihan seni bela diri. Qin Feiyang membuka pintu teleportasi dan langsung kembali ke ruang alkimia kedua. Lu Ziyuan telah meninggal, dan kontrak darah dengan tungku pil secara otomatis dihilangkan. Dia tidak berdiri pada upacara dan langsung meneteskan darah untuk mengklaim kepemilikan, mengambilnya untuk dirinya sendiri. Berikutnya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar dan mulai memurnikan pil. Pada saat yang sama. Berita terhangat, berita terhangat. Qin Feiyang, yang telah hilang selama tujuh bulan, telah kembali dengan kuat. Dia tidak hanya melarang empat keluarga besar, tapi dia juga menekan para jenius di aulah suci dalam satu gerakan. Bahkan leluhur keluarga Dong, kepala keluarga Dong, jenius istana dalam, Dong Qing, dilumpuhkan olehnya. Butler Dong, Dong Cheng, dan Lu Ziyuan semuanya dibunuh olehnya di depan umum. Dan Lu Xing Cheng juga menderita kerugian besar di tangannya. Dia bahkan mengakui bahwa dialah yang menyempurnakan pil potensial. Yang paling penting adalah keluarga Dong ingin menyingkirkannya di luar kota, jadi dia membunuh Dong Zheng. Tujuh bulan ini, kita semua telah berbuat salah padanya. Berita ini menyebar seperti api di ibu kota negara bagian. Siapapun yang mendengar berita ini sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Jika seseorang tidak mengeluarkan suara, dia akan membuat dunia takjub. Kebangkitan orang ini sudah tidak dapat dihentikan. Dibandingkan dengan keaktifan di luar, keluarga Dong tampak sangat berat saat ini. Keputus asaan, kesedihan, dan kemarahan memenuhi setiap sudut. Alasan mengapa keluarga Dong bisa mendapatkan statusnya saat ini adalah karena nenek moyang keluarga Dong adalah penguasa super di tingkat ahli perang. Monster tua Dong adalah pilar dukungan di hati semua orang di keluarga Dong. Tapi sekarang, budidaya monster tua Dong telah lumpuh, dan pilarnya telah runtuh. Ini juga berarti kejayaan keluarga Dong telah berakhir. Lebih penting lagi, pavilion harta karun bahkan telah melarang keluarga Dong. Ini tidak diragukan lagi menambah penghinaan terhadap cedera. Saat ini, dari tetua hingga pelayan keluarga Dong, semua orang panik. Keluarga Lu juga diliputi kesedihan dan kemarahan. Baik itu alkimia atau seni bela diri, bakat Lu Ziyuan cukup luar biasa. Dapat dikatakan bahwa pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Kematiannya juga merupakan kehilangan besar bagi keluarga Lu yang tidak bisa diabaikan. Adapun keluarga Zeng dan keluarga Wang, ketika mereka mendengar berita tersebut, rasa takut yang mendalam muncul di hati mereka. Di masa lalu, ketika Kinfei yang masih lemah, dia telah memaksa kedua keluarga ke dalam situasi putus asa hanya dengan metodenya. Belum lagi sekarang, kekuatan manusia dan serigala ini sama sekali tidak lebih lemah dari kedua keluarga. Ditambah dengan dukungan dari treasure pavilion, apakah mereka masih punya jalan keluar? Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan berkolusi dengan keluarga Lu dalam beberapa bulan terakhir. Larut malam. Bulan memudarnya tergantung di langit, dan bintang-bintang dingin berkelap-kelip. Kinfei yang akhirnya keluar dari ruang alkimia. Namun begitu dia membuka pintu, dia melihat enam sosok berdiri di luar. Hei San, Jia Gao, dan empat pemuda dan pemudi lainnya dengan kekuatan mental tingkat sembilan. Kinfei yang terkejut dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu berdiri di sini? Jia Gao mengjilat wajahnya dan berkata sambil tersenyum tersanjung, kami di sini untuk meminta maaf kepadamu, kakak senior Kin. Minta maaf untuk apa? Kinfei yang pura-pura bingung. Mereka berenam kaget. Kinfei yang adalah orang yang cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jelas sekali bahwa orang ini sengaja mempersulit mereka. Hei San memohon, saudara senior Kin, harap bermurah hati dan jangan bertengkar dengan kami, oke? Apakah aku bukan bajingan kecil di matamu? Kinfei yang berkata sambil bercanda. Tidak, tidak, tidak. Kamilah yang berbicara tanpa berpikir. Saudara senior Kin, kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Mohon maafkan kami. Ekspresi Hei San dan Jia Gao berubah. Mereka buru-buru berlutut di tanah dan memohon. Empat orang lainnya juga memasang ekspresi mengjilat di wajah mereka. Kinfei yang melirik mereka berenam dan berkata dengan tenang, saya bisa memaafkan Anda, tetapi ada sesuatu yang perlu Anda bantu. Tolong beritahu kami, kakak senior Kin. Kami pasti akan melakukannya. Mereka berenam sangat gembira. Kinfei yang berkata, jangan terlalu cepat bahagia, kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Kami berjanji akan melakukannya. Mereka berenam berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Kinfei yang berkedip dingin dan berkata, baiklah, mulai sekarang, kamu akan menghilang selamanya, jangan muncul di hadapanku lagi. Apa? Mereka berenam membeku. Bukankah ini sama dengan meminta mereka meninggalkan Aula Suci? Ini sudah menjadi konsesi terbesarku. Lakukan sesuai keinginanmu. Setelah Kinfei yang mengatakan itu, dia melompat turun, mendarat di dasar halaman, dan melangkah pergi. Dia sudah keterlaluan. Apakah dia benar-benar berpikir dia orang yang hebat? Ayo pergi dan beritahu penatualu tentang dia. 423. Aula sumber daya. Di ruang tunggu, kabut putih naik dan aroma teh menyerang lubang hidung mereka. Kinfei yang dan Yan Nanshan duduk berhadapan, menyeruput teh sambil menceritakan pengalaman mereka selama tujuh bulan terakhir. Setelah mengetahui detail tanah terlupakan, Yan Nanshan sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas. Selalu ada seseorang yang lebih baik di dunia ini. Tanpa disadari, hari sudah larut malam. Kinfei yang akhirnya selesai. Dia menyesap teh untuk melembabkan tenggorokannya dan bertanya, bagaimana situasi Sang Jin. Yan Nanshan menghela nafas. Dia pergi. Kiri. Kinfei yang mengerutkan kening. Saya tidak melihatnya ketika saya kembali, jadi saya pergi bertanya-tanya. Beberapa murid memberitahuku bahwa dia membawa mayat Sang Ren dan meninggalkan Aula Suci. Saya tidak berpikir dia akan kembali. Yan Nanshan menghela nafas. Kinfei yang terdiam beberapa saat sebelum mencibir. Jika itu aku, aku akan pergi juga. Inilah cara untuk bertahan hidup. Jangan bicarakan ini lagi. Cari Lu Yun. Ingat, katakan saja apa yang seharusnya kamu katakan. Jangan katakan apa yang tidak seharusnya kamu katakan. Yan Nanshan mengingatkan. Saya mengerti. Kinfei yang mengangguk, bangkit dan berjalan keluar dari resource hall. Segera, dia tiba di kediaman Lu Yun. Namun sebelum dia mendekat, dia melihat enam sosok berdiri di luar gerbang halaman. Kinfei yang berdiri di samping pohon kecil di pinggir jalan dan menoleh. Di bawah sinar bulan yang kabur, dia tahu bahwa mereka adalah kelompok Jiagao dari ukuran dan tinggi badan mereka. Apa yang mereka lakukan di sini? Kinfei yang mengerutkan kening, tetapi saat berikutnya, sudut mulutnya menyeringai. Tanpa keraguan. Mereka berenam pasti ada di sini untuk mengeluh. Cahaya dingin muncul di matanya dan dia hendak berjalan mendekat. Saat ini, sebuah percakapan terdengar. Ini sudah sangat larut. Mengapa tetua Lu belum kembali? Apa terjadi sesuatu padanya? Kenapa dia tidak kembali hari ini? Apakah dia kembali atau tidak? Kita harus tetap menunggu. Kinfei yang, bajingan itu, jika dia tidak membiarkan kita bersenang-senang, aku juga tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Bahkan jika penatua Lu tidak menghukumnya, aku punya cara untuk membuatnya menderita lebih buruk daripada kematian. Itu benar. Sekarang, keluarga Dong dan keluarga Lu benar-benar tidak bisa berdamai dengannya. Selama kita mengobarkan api, dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Mereka berenam mencibir. Kalian benar-benar keras kepala. Tapi saat ini, suara dingin memasuki telinga mereka. Kinfei yang, mereka berenam menjadi pucat karena ketakutan. Suara ini terlalu familiar. Mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Suara mendesing. Kinfei yang maju selangkah dan mendarat di depan enam orang itu. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu mengikuti kami? Jia Gao dan pria lainnya berteriak dengan marah. Mengikutimu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mencibir, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarku beritahu padamu, ini adalah aula suci. Jika kamu berani menyerang kami, Penatualu tidak akan melepaskanmu meskipun kamu memiliki bakat luar biasa. Mereka berenam memandangnya dengan waspada, mata mereka dipenuhi ketakutan. Bukankah itu sederhana? Kinfei yang menyeringai saat aura kaisar pertempuran melonjak ke depan, memenjarakan mereka berenam. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan membawa mereka berenam ke dalam kastil. Tempat apa ini? Mungkinkah ini harta karun misterius Kinfei yang? Mereka berenam memandang segala sesuatu di depan mereka dengan kaget. Aku ingin membunuh kalian pada hari pertama aku memasuki aula suci. Tetapi karena peraturan aula suci, aku menahan diri. Jika kalian patuh dan keluar dari aula suci, kalian bisa mempertahankan hidup kalian. Sayangnya, kalian terlalu tidak peka. Kinfei yang menjentikan jarinya dan enam pertempuran kiterbang di udara. Ekspresi mereka berenam tiba-tiba berubah saat mereka buru-buru menghindar. Namun tekanan yang menyelimuti mereka dengan kuat memenjarakan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran Ki mendekati mereka sedikit demi sedikit. Jangan, jangan, jangan bunuh kami. Kita akan keluar dari sini sekarang juga. Mereka berenam memohon. Tapi itu tidak ada gunanya. Enam battle Ki memasuki perut bagian bawah mereka. Darah muncrat. Jeritan mereka sangat menyedihkan. Fatso, kirim mereka menemui Raja Neraka. Kinfei yang berkata dengan dingin sebelum meninggalkan kastil dan muncul di depan pintu masuk halaman. Dia melihat ke halaman dengan sedikit keraguan di matanya. Lu Yun memintanya untuk mencarinya di malam hari, tapi kenapa dia tidak ada? Dan Wolf King, kenapa dia belum kembali? Hari sudah sangat larut. Setelah merenung sejenak, Kinfei yang mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Wolf King. Namun setelah menunggu lama, tidak ada respon. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sekitar satu jam kemudian, Lu Yun akhirnya kembali. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Penatua. Penatua, mengapa Anda kembali begitu terlambat? Lu Yun tersenyum dan berkata, Saya sedang mendiskusikan sesuatu dengan Grand Hallmaster dan dua Hallmaster. Hati Kinfei yang bergetar ketika dia bertanya, Apakah Penatua si juga ada di sini? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia tidak ada di sini. Kami sengaja tidak menelponnya. Apakah kamu ingin tahu apa yang sedang kita diskusikan? Apa itu? Kinfei yang penasaran. Ayo bicara di dalam. Lu Yun memimpin Kinfei yang ke halaman dan ke ruang tamu pavilion. Mereka duduk berhadapan di meja kopi. Lu Yun tersenyum dan berkata, Kami sedang mendiskusikan pemecatan si Ming sebagai Penatua Penegah Hukum. Oh. Kinfei yang terkejut dan buru-buru bertanya, Apa hasilnya? Master Aula Besar sudah menyetujuinya. Lu Yun menganggup dan berkata dengan misterius, Apakah kamu tahu siapa Penatua Penegah Hukum di Aula bela diri selanjutnya? Siapa ini? Kinfei yang bertanya. Lu Yun tersenyum dan berkata, Paman Yanmu, Yan Nanshan. Benar-benar. Kinfei yang terkejut. Tentu saja itu benar. Setelah Turnamen Besar Kuil berakhir, Ketua Olah Besar akan menunjuknya secara pribadi. Bagaimana itu? Apakah kamu puas dengan kejutan yang kuberikan padamu? Lu Yun terkekeh. Kejutan. Kinfei yang terkejut. Setelah dipikir-pikir dengan hati-hati, Ketika Lu Yun memintanya untuk meminta maaf kepada si Ming dan kepala keluarga Dong, Dia mengatakan bahwa dia akan memberinya kejutan. Namun, dia tidak pernah menyangka kejutan yang disebutkan Lu Yun adalah seperti ini. Kabar ini memang merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Seseorang harus mengetahuinya. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara Penatua Diaken dan Penatua Penegah Hukum, Status mereka sangat berbeda. Selama Yan Nanshan menjadi tetua Penegah Hukum di tempat suci, Dia akan dianggap sebagai sosok yang kuat di negara spiritual. Lu Yun berkata, Sekarang beritahu aku, Kemana saja kamu selama tujuh bulan terakhir ini. Kinfei yang berkata, Saya sedang berlatih jauh di pegunungan di luar kota. Pelatihan. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Kamu menemukan seni pertarungan yang sempurna selama latihanmu. Nak, kamu sangat tidak jujur. Saya benar-benar berlatih. Namun, selama pelatihan, Saya kebetulan menemukan ruang rahasia di dasar danau. Seni pertempuran yang sempurna ditemukan di ruang rahasia. Ada juga kerangka di dalamnya. Kata Kinfei yang. Ruang rahasia, kerangka. Lu Yun terkejut dan bertanya, Di mana danaunya? Saya tidak dapat menemukannya sekarang. Mungkin saya memicu beberapa mekanisme di ruang rahasia, Menyebabkan ruang rahasia dan danau itu runtuh. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Ekspresi kekecewaan muncul di mata Lu Yun saat dia mengerutkan kening. Lalu kenapa kamu tidak membalas saat kami mengirimimu pesan? Saya menciptakan ilusi kematian. Di satu sisi, Saya bisa bersembunyi dengan damai dan meningkatkan kekuatan saya. Di sisi lain, Saya ingin keluarga Dong menurunkan kewaspadaan mereka. Hanya dengan begitu saya bisa mendapatkan bukti dengan lebih lancar. Kinfei yang tertawa. Kamu bajingan? Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Lu Yun memutar matanya ke arahnya. Meskipun kebenaran sudah terungkap sekarang, Keluarga Dong dan Lu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ada juga si Ming. Rufian Wolf telah mengambil jiwa pertempurannya. Dia mungkin akan mengincarmu di masa depan. Kamu harus berhati-hati. Lu Yun menasihati. Tidak perlu, kan? Aku akan memasuki tempat suci bagian dalam. Mereka tidak mungkin menimbulkan masalah di sana, kan? Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis. Lu Yun mendengus. Nak, kamu masih terlalu naif. Biarku beritahu, situasi di dalam tempat suci lebih rumit daripada di luar. Kinfei yang mengerutkan kening dan mengangguk. Saya mengerti. Saya pasti akan berhati-hati. Setelah mengobrol sebentar, Kinfei yang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Awalnya, dia ingin memberikan pil potensial, pil potensial, dan pil naga kuning sembilan nada kepada Lu Yun. Namun, setelah dipikir-pikir, meskipun karakter Lu Yun tidak buruk dan dia telah membantunya berkali-kali, itu tidak sampai pada titik di mana dia bisa dipercaya. Bagaimana jika Lu Yun menjadi serakah saat melihat pil ini? Meski itu hanya tebakannya, dia harus mewaspadai orang lain. Oleh karena itu, dia berencana untuk mengamati dan berinteraksi dengan Lu Yun sebentar sebelum memutuskan apakah akan memberinya pil. Setelah kembali ke Pilfire Hall, dia berbasa-basi dengan Elder di sebelum kembali ke Ruang Alkimia. Sekitar satu jam kemudian, Wolf King akhirnya kembali. Kinfei yang bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah kamu mengetahuinya? Tidak. Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Kinfei yang mengerutkan kening. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Setelah mengirim monster Tua Dong dan dua lainnya kembali, anjing Tua Si pergi ke keluarga Lu lagi. Saya ingin masuk dan melihat apa yang dia bicarakan dengan keluarga Lu. Tapi siapa sangka orang yang dia cari adalah monster Tua Lu? Aku takut ketahuan, jadi aku tidak masuk. Saat anjing Tua Si kembali ke Aula Suci, aku diam-diam mengawasinya, tapi aku tidak menemukan apapun. Kata Raja Serigala tanpa daya. Tidak. Bukannya kami tidak menemukan apapun. Setidaknya sekarang kami tahu bahwa Si Ming ada hubungannya dengan kepala keluarga Lu. Kata Kinfei yang. Wolf King tercengang dan bingung. Apa artinya ini? Ini berarti perubahan Si Ming ada hubungannya dengan monster Tua Lu. Bahkan mungkin monster Tua Lu berada di baliknya. Jika tebakan ini benar, maka kita punya kesempatan untuk melenyapkan keluarga Lu juga. Mata Kinfei yang berkedip. Raja Serigala menjadi bersemangat. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lanjutkan penyelidikannya, tentu saja. Tapi kamu tidak pandai mengumpulkan informasi. Ayo pergi dan lihat apakah Fatso sudah menyelesaikannya. Kinfei yang melambaikan tangannya dan memimpin Wolf King ke dalam kastil. Fatso harus menjadi orang yang mengumpulkan informasi. Tanpa menunggu Kinfei yang berbicara, Fatso melemparkan Tas Kiankun ke Kinfei yang. Kinfei yang melirik Tas Kiankun. 42 set ramuan herbal untuk potensi eliksir. 35 set ramuan untuk potensi eliksir. 30 set tanaman obat untuk ramuan naga kuning Jiuku. Akan ada lebih banyak herba untuk Red Fire Glyse eliksir. 85 set. Tuan Gendu tidak mau repot-repot membereskan sisanya. Aku akan memberitahumu saat kamu membutuhkannya. Kata Fatso. Kinfei yang mengangguk. Namun mendengar hasil ini, Wolf King sedikit terkejut. Kinfei yang benar. Harta karun gabungan keempat suku tidak sebanding dengan pavilion perdagangan di kota Rubah Putih. 424. Menyingkirkan Tas Kiankun, Kinfei yang membiarkan Fatso dan Wolf King pergi bersama untuk mengumpulkan informasi. Membiarkan Wolf King pergi bersama mereka adalah demi keselamatan Fatso. Jika dia ditemukan secara sembarangan, dia tidak akan memiliki kemampuan sedikitpun untuk melindungi dirinya dari Si Ming dan keluarga Lu. Fatso juga bersumpah dengan sungguh-sungguh, menjamin selesainya misinya. Setelah mengusir manusia dan serigala, Kinfei yang memasuki ruang pemurnian pil dan terus memurnikan pil. Setelah Fajar, pertemuan besar kuil dimulai sekali lagi. Dini hari, ada lautan manusia di sekitar arena. Namun saat kompetisi dimulai, semua orang merasa bosan dan bosan, tanpa keseruan seperti biasanya. Itu tidak berarti bahwa pertempuran hari ini tidak sengit. Sebaliknya, itu sangat menarik. Hanya saja konfrontasi kemarin terlalu intens, dan semua orang belum pulih. Jadi pertarungan hari ini tampak sangat biasa di mata mereka. Kinfei yang juga mengambil Tas Kiankun, membuka portal dan menuju pavilion harta karun. Tetapi ketika dia muncul di ruang tunggu, dia tidak melihat ke arah Yin Yuanming. Setelah menunggu beberapa saat, melihat Yin Yuanming masih belum muncul, Kinfei yang keluar dari ruang tunggu. Kedua penjaga yang menjaga tangga merasakan seseorang keluar dari ruang manajer, dan kilatan dingin muncul di mata mereka. Tetapi ketika mereka berbalik dan berteriak, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Kinfei yang. Ekspresi keduanya berubah, dan mereka buru-buru menyapa Kinfei yang dengan senyuman menyanjung. Salam untuk Tuan Muda Kin. Tuan Muda Kin, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa Anda akan datang, sehingga kami bisa pergi untuk menyambut Anda? Keduanya tersanjung. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, di mana manajer Yin? Manajernya ada di ruang VIP, menerima orang-orang dari empat klan besar. Ayo kita telepon dia. Keduanya segera berlari menuju ruang VIP. Empat klan besar. Kinfei yang mengerutkan alisnya, matanya berkedip, tunggu sebentar. Tuan Muda, apakah Anda punya perintah lain? Keduanya berhenti dan menoleh untuk melihat Kinfei yang dengan bingung. Kinfei yang bertanya, apakah itu klan Dong, klan Lu, klan Wang, dan klan Zheng? Keduanya mengangguk. Kinfei yang berkata, saya kebetulan punya waktu, bawa saya ke ruang VIP. Keduanya saling memandang. Sepertinya sesuatu akan segera terjadi. Pintu ruang VIP tertutup rapat. Yin Yuan Ming, jangan bertele-tele. Beritahu kami secara langsung, apa yang harus kami lakukan untuk menghilangkan larangan terhadap kami. Kinfei yang baru saja tiba di depan pintu ketika dia mendengar raungan marah Patriar Klu. Kedua penjaga itu hendak mengetuk pintu. Kinfei yang menghentikan mereka dan berkata dengan suara rendah, silakan. Baiklah. Keduanya mengangguk, berbalik, dan pergi dengan tenang. Kalian sangat menyebalkan. Orang tua ini sudah mengatakan bahwa orang yang ingin melarangmu adalah Kinfei yang. Jika kamu ingin menemukan seseorang, carilah dia. Suara tidak sabar Yin Yuan Ming terdengar. Jika pavilion Zen Bao tidak memberikan perintah, apakah Kinfei yang memiliki kemampuan untuk melarang kita? Yin Yuan Ming, pernahkah kamu mengira pavilion Zen Bao adalah tempat perdagangan? Tidakkah menurutmu tidak pantas bagimu untuk terlibat dalam dendam pribadi antara kami dan Kinfei yang? Patriar Klu berkata dengan suara rendah. Tidak pantas. Baiklah, aku ingin bertanya padamu, siapa yang kemarin pamer di sini? Apakah menurutmu pavilion Zen Bao akan ditutup setelah meninggalkan klan lu? Aku akan memberitahumu sekarang, tidak mungkin kamu bisa menghilangkan larangan itu. Aku ingin melihat berapa lama tabungan lu klanmu bisa bertahan. Yin Yuan Ming mencibir. Yin Yuan Ming, jangan melangkah terlalu jauh. Raungan Patriar Klu meledak di ruang VIP. Jelas sekali, dia sangat marah. Bang, saat ini, Kinfei yang menendang pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Patriar Klu dan yang lainnya memandangnya dan mata mereka menjadi dingin. Selain Yin Yuan Ming, ada empat orang di ruang VIP. Tiga wajah yang dikenalnya adalah Patriar Klu, Tetua Agung Klan Wang, dan Klan Zheng. Wajah asing lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Rambut dan janggutnya berwarna merah, dan dia tampak seperti bola api. Dia adalah Tetua Agung Klan Dong. Monster Tua Dong dan Patriar Kdong telah kehilangan budidaya mereka, dan pengurus Dong telah meninggal. Oleh karena itu, hanya dialah satu-satunya yang dapat bernegosiasi dengan Pavilion Zen Bao. Kinfei yang menutup pintu, berbalik dan menatap keempat orang itu. Dia berkata sambil tersenyum tipis, saya di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Jangan pedulikan saya, Anda dapat melanjutkan. Saat dia sedang berbicara, Kinfei yang berjalan menuju meja teh. Para Tetua Agung Klan Wang dan Klan Zheng buru-buru menyingkir. Kinfei yang duduk di depan meja teh. Dia mengambil cangkir teh dan mencucinya sampai bersih. Lalu, dia mulai mencicipinya dengan santai. Patriar Kludan yang lainnya menatapnya dengan murung. Terutama Tetua Agung Klan Dong. Dia mengepalkan tangan lamanya, dan niat membunuh muncul di matanya. Yin Yuanming melirik bola bali antara mereka berempat dan Kinfei yang. Ada sedikit keceriaan di wajah lamanya. Kinfei yang meminum beberapa cangkir teh. Melihat tidak terjadi apa-apa, dia menatap keempat orang itu dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak bicara? Patriar Klud berkata dengan muram, apakah kamu di sini untuk menertawakan kami? Menertawakan kami. Kinfei yang terkejut. Dia bertanya dengan serius, mengapa aku harus menertawakanmu? Apa yang perlu ditertawakan? Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Tetua Agung Klan Dong tidak tahan lagi. Dia menamparkan Kinfei yang. Beraninya kamu. Yin Yuanming berteriak dengan dingin. Tangannya terangkat seperti kilat dan menamparkan wajah tetua keluarga Dong. Jejak telapak tangan berwarna merah cerah segera muncul di wajahnya. Beraninya kamu menamparku. Tetua Agung Klan Dong memandang Yin Yuanming dengan tidak percaya. Aura pembunuh muncul dari tubuhnya. Jika kamu berani memukulku lagi di pavilion harta karun berharga, apalagi menamparmu, aku akan langsung melumpuhkanmu. Yin Yuanming mencibir. Melumpuhkan saya. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya? Tetua Agung Klan Dong sangat marah. Tekanan mengerikan menderu ke arah Yin Yuanming. Sangat kuat. Kinfei yang terkejut. Orang tua ini adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Jika sebelumnya, aku tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tapi sekarang, Yin Yuanming tersenyum dingin. Tekanan yang tidak kalah dengan Tetua Agung Klan Dong keluar dari tubuhnya. Apa? Patriark Ludan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa Yin Yuanming adalah Kaisar Tempur Bintang Lima. Tapi bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi Kaisar Tempur Bintang Sembilan? Tiba-tiba, mereka ingat bahwa budidaya Kinfei yang meroket kemarin. Mungkinkah kultifasi Yin Yuanming ada hubungannya dengan Kinfei yang? Itu benar. Ini pasti ada hubungannya dengan Kinfei yang. Tidak heran pavilion harta karun berharga akan membantu Kinfei yang seperti ini. Para Tetua Keluarga Wang dan Zheng saling berpandangan dan menganggup pada saat yang bersamaan. Tetua Agung dari Klan Wang menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Kin, ini adalah masalah antara kamu dan Klan Dong dan Klan Lu. Mengapa kamu ingin melarang Klan Wang dan Klan Zheng? Tetua Agung Klan Zheng berkata, Saudara Kin, mohon belas kasihan dan beri kami jalan keluar. Mengapa? Saya mendengar bahwa Anda sangat bahagia ketika mendengar berita kematian saya. Kamu bahkan mengatakan kepada publik bahwa meskipun aku tidak mati di luar, aku akan mati di tanganmu. Karena kamu sangat ingin aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Kinfei yang berkata dengan ringan. Keduanya gemetar dan membungkuh, Saudara Kin, tolong beri kami kesempatan lagi. Kinfei yang mengabaikan mereka. Dia mengeluarkan kantong Qian Kun dan melemparkannya ke Yin Yuanming. Dua pil potensial. Sepuluh pil api merah mengkilap. Lima puluh pil penyembuhan, pil pengisian tulang, dan pil generasi. Seribu pil pertempuran Ki. Mereka semua memiliki dua elixir veins. Hitunglah. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Mata Yin Yuanming berbinar dan dia mulai menghitung barang-barang di kantong Qian Kun. Pada saat yang sama, Patriar Klan Lu dan tiga tetua agung lainnya juga terkejut. Anak ini benar-benar mampu menyempurnakan pil kelas atas dengan dua urat pil. Para tetua agung Klan Zheng dan Klan Wang bahkan lebih menyesal. Saudara Kin, mohon belas kasihan dan beri kami kesempatan lagi. Kali ini saja. Jika kita terus mengasosiasikan diri kita dengan Klan Lu, kita akan meninggalkan kota. Kedua tetua agung membungkuk dan memohon. Kinfei yang mengabaikan mereka dan menyesap tehnya dalam diam. Setelah beberapa saat, Yin Yuanming menyimpan kantong Qian Kun dan mengangguk sambil tersenyum, jumlahnya benar, tapi harganya. Satu pil merah api mengkilap seharga 1 miliar dan satu pil potensial seharga 15 miliar. Sisa dari elixir veins adalah untukmu. Kata Kinfei yang. Dia sudah memikirkan harganya. Begitu mahal. Harga Red Fire Glaze pil masih dalam kisaran yang saya mampu. Tetapi pil potensial, dua vena elixir terakhir hanya dijual seharga 11 miliar. Jika Anda meminta 15 miliar, bukankah pavilion harta karun akan menderita kerugian. Yin Yuanming mengerutkan kening. Kinfei yang berkata, pil potensial yang kuberikan padamu terakhir kali hanya memiliki 1 elixir veins. Sekarang ada 2, jadi harganya tentu saja berbeda. Apa efek yang dimiliki elixir veins? Yin Yuanming bingung. Semakin banyak elixir veins, semakin mudah untuk membuka gerbang potensi. Jangan kira aku bercanda. Rasa sakit saat membuka gerbang potensi bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Serigala bermata putih hampir tidak tahan sekalipun. Kata Kinfei yang ingatan pertama kali Raja Serigala membuka pintu potensi masih segar di benaknya. Jika dia tidak memprovokasi Wolf King dengan kata-kata, dia takut Wolf King akan berubah menjadi tumpukan tulang sekarang. Yin Yuanming masih mengerutkan kening, dan berkata, bagaimana kalau begini, setelah pelelangan, saya akan membayarmu koin emas. Kinfei yang berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu berikan saja padaku gerbang teleportasi. Di negeri terlupakan, gerbang teleportasi hampir habis. Baiklah. Yin Yuanming mengangguk, berbalik dan membuka pintu, dan berkata kepada dua penjaga di tangga, pergi dan minta diai menyiapkan 300 gerbang teleportasi, dan segera kirimkan kepadaku. Kemudian, dia menutup pintu, melihat keempat orang keluarga Lu, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tidak ingin mencabut larangan itu? Sekarang karakter utamanya ada di sini, Anda dapat menemukannya. Huh. Kepala keluarga Lu dan tetua agung keluarga Dong mendengus dan pergi. Mereka tahu betul bahwa Kinfei yang tidak akan berubah pikiran. Memohon padanya hanya akan membawa lebih banyak penghinaan. Saudara Kin, bisakah kamu memikirkannya lagi? Tetua agung dari keluarga Wang dan Zheng tidak pergi, dan memandang Kinfei yang dengan memohon. Toleransi setiap orang terbatas. Namun, jika Anda ingin meninggalkan ibu kota negara bagian, saya bisa meminta pavilion harta karun untuk menghapus larangan terhadap kedua keluarga Anda. Kata Kinfei yang. Tinggalkan ibu kota negara bagian. Keduanya gemetar. Apakah Anda ingin tinggal di ibu kota negara bagian dan terus berjuang di ambang kematian, atau Anda ingin meninggalkan ibu kota negara bagian dan menjalani kehidupan yang nyaman? Pikirkan sendiri. Kata Kinfei yang. Keduanya terdiam beberapa saat. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Demi masa depan keluarga mereka, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Dalam tiga hari, keluarga Wang saya akan meninggalkan ibu kota negara bagian. Keluarga Zeng saya juga akan pergi. Saya hanya berharap saudara Kin dapat menepati janjinya. 425. Mereka tahu apa yang baik bagi mereka. Setelah kedua tetua agung pergi, Yin Yuan Ming tertawa. Mereka yang mengetahui apa yang baik bagi dirinya akan hidup lebih lama dibandingkan orang lain. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Setelah keluarga Zeng dan Wang pergi, hanya keluarga Dong dan Lu yang tersisa. Keluarga Dong tidak lagi menjadi perhatian dan tidak akan mampu bertahan lama. Sedangkan untuk keluarga Lu, mereka lebih sulit dihadapi. Tapi mereka sulit untuk dihadapi. Segera. Kin Diei mengirimkan portal. Kinfei yang tidak tinggal lebih lama lagi, membuka portal dan pergi dengan cepat. Yin Yuan Ming segera bersiap untuk melelang ramuan tersebut. Kota pusat. Di depan sebuah rumah besar. Kinfei yang muncul begitu saja. Ini adalah rumah dari Tuan Rumah. Ketika empat penjaga di pintu melihat Kinfei yang, mereka langsung menyambutnya dengan senyuman. Saudara Kin, angin apa yang membawamu ke sini hari ini? Ini adalah orang terkenal di tingkat spiritual. Yang terpenting, mereka semua tahu bahwa Kinfei yang dan Ren Wu Shuang memiliki hubungan yang sangat baik. Oleh karena itu, keempat penjaga tersebut tidak berani lalai sama sekali. Kinfei yang tersenyum sopan dan bertanya, apakah Tuan Rumah ada di sini? Salah satu penjaga berkata, ya, apakah Anda ingin saya mengantar Anda ke sana? Kinfei yang tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Mengikuti di belakang penjaga, Kinfei yang memasuki mansion dan berjalan di sepanjang koridor menuju bagian dalam mansion. Sepanjang perjalanan, dia mengobrol dengan penjaga. Rumah itu sangat besar. Setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah halaman. Di halaman. Di sebelah kiri ada kebun sayur yang lebarnya puluhan meter. Sayuran hijau memancarkan vitalitas. Di sebelah kanan ada sebuah kolam yang lebarnya sekitar seratus kaki. Dari waktu ke waktu, seekor ikan kecil melompat keluar dari air sambil berkilauan. Di samping kolam, ada bangunan kayu berlantai dua. Tempat ini sederhana, polos, dan tenang. Pada saat ini, Tuan Rumah sedang duduk di samping kolam, memegang pancing dan memancing dengan santai. Penjaga itu menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Rumah, Qin Fei Yang meminta pertemuan. Pemilik rumah menatap Qin Fei Yang dan berkata, Masuklah sendiri. Qin Fei Yang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Penjaga itu berbalik dan pergi. Berjalan ke sisi Tuan Rumah, Qin Fei Yang melihat kendaraan hias di atas air dan tersenyum, Senior, kamu benar-benar santai. Kamu telah menyebabkan begitu banyak masalah bagiku, bagaimana aku bisa tenang? Tuan Rumah memutar matanya. Eh, Qin Fei Yang terkejut, lalu dia tersenyum malu. Duduk. Tuan Rumah. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Namun ketika dia melihat sekeliling, dia tidak melihat bangku atau kursi apapun. Dia duduk di tanah. Qin Fei Yang tercengang. Dia memang datang ke sini untuk memberitahu kepala istana tentang situasi di lembah kupu-kupu. Tapi dia tidak menyangka Tuan Rumah mengetahuinya. Mengapa lembah kupu-kupu ada? Apa tanah yang terlupakan itu? Siapa wanita itu? Aku tidak akan memberitahumu. Tapi kamu harus ingat, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang hal ini. Tuan Istana berkata dengan ringan. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Tuan Rumah bertanya, apakah ada hal lain? Ya. Sebelum Dong Qing menantangku, dia berkata jika dia kalah, keluarga Dong akan meninggalkan kota. Leluhur tua Dong dan Patriark Dong juga setuju saat itu. Tapi sekarang, mereka sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tuan Istana berkata, kamu sendiri yang menangani masalah ini. Selain itu, Anda harus memikirkan cara untuk menyelesaikan kontrak pernikahan antara Lu Xing Chen dan Suang Er. Qin Fei Yang sangat senang. Karena Tuan Istana berkata demikian, itu berarti dia tidak akan membela keluarga Dong. Namun masalah kontrak pernikahan membuat Qin Fei Yang bingung. Dia berkata, senior, apakah kamu terburu-buru membatalkan kontrak pernikahan karena tindakan keluarga Lu? Ya, monster Tua Lu datang menemuiku belum lama ini. Dia mengatakan bahwa Lu Xing Chen dan Suang Er sudah cukup umur untuk menikah dan berharap bisa mengadakan pernikahan untuk mereka sesegera mungkin. Tuan Istana menghela nafas. Qin Fei Yang berkata dengan jijik, karakter Lu Xing Chen benar-benar tidak bagus. Aku tidak bisa membiarkan adikku menikah dengannya. Saya mendengar tentang penampilannya di kuil suci kemarin. Sungguh sangat mengecewakan. Pokoknya, cepat tangani itu. Selama kontrak pernikahan dibatalkan, saya tidak peduli bagaimana Anda menyiksa mereka. Kata Tuan Istana. Oke. Qin Fei Yang menganggup, bangkit, membuka portal, dan kembali ke ruang alkimia kedua. Semula. Dia khawatir Tuan Rumah tidak akan mengizinkannya berurusan dengan keluarga Lu. Tanpa diduga, Tuan Rumah juga sangat tidak puas dengan keluarga Lu. Dengan cara ini, dia bisa melakukannya tanpa rasa khawatir. Duduk di ruang tunggu, setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Setelah menunggu beberapa saat, bayangan Fatso muncul. Namun, Fatso telah mengubah penampilannya. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana penyelidikannya? Bagaimana bisa secepat itu? Fatso memutar matanya. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu sekarang, aku akan memberimu tugas lain. Tugas apa? Fatso bingung. Qin Fei Yang berkata, Tuan Rumah telah memerintahkan kami untuk segera membatalkan kontrak pernikahan antara Ren Wu Shuang dan Lu Sing Chen. Mengapa orang tua itu tiba-tiba terburu-buru? Fatso sedikit terkejut. Itu karena keluarga Lu mendesak untuk menikah. Qin Fei Yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Fatso tiba-tiba berkata, Jadi begini, apa yang kamu ingin Tuan Gendut lakukan? Qin Fei Yang berkata, langkah pertama adalah merusak citra Lu Sing Chen. Lakukan segala kemungkinan untuk membuatnya terlihat buruk. Kuncinya adalah mengatakan bahwa dia tidak layak untuk Ren Wu Shuang. Bagaimana dengan langkah kedua? Tanya Fatso. Jika waktunya habis, aku akan memberitahumu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Baiklah, masalah kecil seperti ini mudah. Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Fatso tertawa dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Pertunjukan yang bagus. Saya tidak punya waktu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menyimpan kristal gambar itu dan memasuki kastil untuk terus menyalin formula simbol pertempuran. Dia sudah menyalin setengah dari pukulan ketujuh. Dia memperkirakan bisa menyelesaikannya dalam waktu sebulan. Saat waktunya tiba, dia akan mampu menerobos kerana kaisar tempur bintang empat. Hari ketiga, keluarga Zheng dan Wang bermigrasi. Bahkan murid dari dua keluarga di Kuil Suci dan Istana dalam meninggalkan kota. Mereka telah memikirkannya dengan matang. Selama salah satu dari mereka tetap tinggal di kota, mustahil hidup damai. Para petinggi Kuil Suci dan Istana dalam juga telah menebak alasan kepergian murid kedua keluarga tersebut. Namun murid dari kedua keluarga itu pergi dengan sukarela. Mereka tidak bisa memaksanya. Pada hari yang sama, pavilion harta karun berharga juga mencabut larangan terhadap kedua keluarga tersebut. Hari keempat, pavilion harta karun berharga melelang pil kaca berwarna api merah di empat distrik utama pada saat yang bersamaan, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Pada hari kelima, pil potensial dilelang. Banyak orang yang memperebutkannya. Hari keenam, sepotong berita menyebar seperti api di kota. Kata berita itu, Lu Xingchen adalah seorang munafik yang jahat. Tidak hanya dia jahat dan licik, metodenya juga sangat kejam. Dia sering berkomplot melawan orang lain dan memukuli para pelayan keluarga Lu. Dan dia sangat bejat. Sampai-sampai membuat bulu kuduk orang berdiri. Para pelayan keluarga Lu pada dasarnya semuanya diintimidasi olehnya. Tetapi karena identitas Lu Xingchen, apakah itu pelayan atau pelayan, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Lebih-lebih lagi. Di bawah kekuasaan lalim Lu Xingchen, para pelayan ini masih harus melindungi citra baiknya di depan orang luar. Bahkan pernah ada seorang pembantu yang sedang mengandung anaknya. Lu Xingchen takut hal itu akan mempengaruhi masa depannya, jadi dia dengan kejam membunuh pelayan itu. Itu adalah bayi dengan dua nyawa. Bajingan Sok Suci yang meninggalkan istrinya ini tidak layak mendapatkan putri surga yang bangga seperti Ren Wu Shuang. Ketika berita ini keluar, bisa dikatakan itu adalah guntur yang mengejutkan yang memicu keributan besar di kota. Banyak orang yang baru sekarang mengetahui bahwa Lu Xingchen bertunangan dengan cucu dari tuan istana. Di ruang pertemuan keluarga Lu Bajingan Dasar Bajingan Siapa yang memulai rumor ini? Patriark Lu menjadi marah, asap keluar dari tujuh lubangnya. Meskipun Lu Xingchen bangga dan sombong, sampai sekarang, dia belum pernah menyentuh tangan seorang wanita. Sekarang, seorang bayi dengan dua nyawa. Siapa yang sangat jahat? Patriark, sekarang bukan waktunya untuk marah. Anda harus segera mengklarifikasi dan jangan membiarkan masalah ini terus memburuk. Pramugara Lu berdiri di bawah, wajahnya penuh amarah dan kekhawatiran. Jika masalah ini tidak ditekan, dunia tidak hanya akan mempercayainya, tetapi bahkan penguasa istana pun akan mempercayainya. Pada saat itu, penguasa istana mungkin tidak akan menyetujui pernikahan antara Lu Xingchen dan Ren Wu Shuang. Ya, segera umumkan kepada publik bahwa ini adalah rumor yang sengaja dibuat oleh seseorang. Pada saat yang sama, kirim seseorang untuk menyelidikinya. Kamu harus menemukan orang yang menyebarkan rumor itu. Aku ingin mencabik-cabiknya dan membakar tulangnya menjadi abu. Patriark Lu meraung. Ya, pramugara Lu menanggapi dengan hormat dan segera berbalik untuk pergi. Namun, bahkan jika keluarga Lu mengklarifikasi tepat waktu, mereka tidak dapat menghentikan penyebaran rumor tersebut. Adapun orang yang menyebarkan rumor tersebut, keluarga Lu tidak tahu sama sekali. Berita itu menyebar semakin ganas. Segera, hal itu jatuh ke telinga Lu Xingchen dan Ren Wu Shuang. Tanpa keraguan, Lu Xingchen sangat marah. Dia segera mengirim pesan kepada Patriark Lu, memberitahunya untuk menemukan orang yang menyebarkan rumor tersebut apapun yang terjadi. Ren Wu Shuang penuh keraguan, siapa yang menyebarkan rumor tersebut. Apakah itu Qin Fei Yang? Tapi saudara laki-lakinya yang murahan ini tidak tahu tentang pertunangannya dengan Lu Xingchen. Sebelum gelombang pertama meredah, muncul gelombang lain. Pada hari pertemuan besar kuil, kepala kuil secara pribadi memerintahkan agar Si Ming dicopot dari posisinya sebagai penatua penegakan hukum Aula Bela Diri, dan digantikan oleh Yan Nanshan. Si Ming diturunkan menjadi penatua diakon, dan dikirim ke Aula Dalam untuk melakukan pekerjaan sambilan. Pekerjaan sambilan mencakup banyak hal. Misalnya, menerima murid yang baru saja tiba di Aula Dalam, bertanggung jawab atas kebersihan Aula Bagian Dalam, dan menjalankan tugas untuk murid Aula Dalam. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tugas seorang pelayan. Tentu saja Si Ming tidak mau melakukan hal seperti itu. Dia menemui kepala kuil untuk berunding, tetapi kepala kuil menyuruhnya pergi dengan satu kalimat. Jika dia tidak ingin melakukan pekerjaan serabutan, maka tinggalkan Bait Su Chi. Ketika Si Ming pergi ke Aula Dalam, Wolf King dan Fatsou tidak dapat melanjutkan penyelidikan mereka, jadi mereka fokus untuk menjelek-jelekkan Lu Xingchen. Setiap orang di keluarga Lu hanya melakukan satu hal setiap hari. Dan itu untuk memperjelas rumor tersebut. Namun meski begitu, semakin banyak orang yang mempercayainya. Tentu saja, ada juga orang yang curiga bahwa itu adalah musuh keluarga Lu, yang ingin mencelakakan keluarga Lu. Tapi keluarga Lu telah membuat terlalu banyak musuh di ibu kota benua, jadi tidak ada yang bisa memastikan siapa orang itu. Waktu berlalu. Sebulan berlalu. Di dalam kastil kuno. Lengan Kinfei yang berhenti. Pukulan ketujuh dari battle karakter R tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Auranya juga meningkat pesat. Akhirnya, ia berhenti di kaisar tempur bintang 4. Saat aku menyelesaikan pukulan ke-8 dan ke-9, aku akan mampu menerobos ke kaisar tempur bintang 6. Aku hanya berjarak tiga tingkat dari battle master. Fiu! Secepatnya. Kinfei yang menghela nafas panjang, menutup formula 6 kata ilahi, dan menoleh untuk melihat Lu Hong dan Trengiling. Sepuluh hari yang lalu, Lu Hong akhirnya pulih menjadi raja tempur bintang 1, dan sekarang bekerja keras untuk mengejar Fatso. Namun keadaan Trengiling membuatnya merasa tidak berdaya. 8 bulan telah berlalu, dan orang ini masih belum berhasil menembus raja tempur bintang 5. 426. Menarik pandangannya, Kinfei yang mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Fatso. Setelah gambar virtual itu muncul, Fatso langsung bertanya, Bos, ada apa? Kembalilah dulu. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar dan muncul di ruang tunggu. Segera. Fatso dan Wolf King keduanya kembali. Kemudian mereka menceritakan kepadanya apa yang terjadi selama sebulan terakhir secara rincin. Setelah mendengarkan, Kinfei yang menganggup dan berkata, Bagus sekali. Apa langkah kedua? Wolf King sedikit tidak sabar. Kita akan membicarakan langkah kedua di aula dalam. Dengan lambayan tangannya, Kinfei yang mengirim Fatso dan Wolf King ke kastil dan kemudian keluar dari ruang alkimia. Setelah meninggalkan ruang alkimia, dia hendak turun. Ledakan. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh pelan di belakangnya. Dia menoleh dan melihat pintu batu ruang alkimia nomor 1, yang tertutup rapat, terbuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan keluar. Wanita ini tingginya sekitar 1,75 meter. Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya, dan sosoknya sangat indah. Namun, penampilannya sangat biasa saja. Dia adalah tipe wanita yang tidak akan menarik perhatian kedua kali saat berjalan di tengah keramaian. Dalam istilah awam, dia memiliki wajah yang sama. Tapi dia telah keluar dari ruang alkimia nomor 1. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah murong jing yang legendaris. Melihat Kinfei Yang, murong jing sedikit terkejut. Tapi dia tidak menunjukkan emosi apapun, juga tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah menutup pintu batu ruang alkimia, dia berjalan melewati Kinfei Yang. Tenang seperti air yang tenang, tidak terganggu oleh ombak. Dia benar-benar sesuai dengan namanya. Gumam Kinfei Yang. Keduanya turun satu demi satu dan meninggalkan Pilfire Palace. Perlahan-lahan, Kinfei Yang terkejut saat mengetahui bahwa murong jing sebenarnya menuju ke arah yang sama dengannya. Murong jing sepertinya juga memperhatikan hal ini. Dia berhenti. Ketika Kinfei Yang mencapai sisinya, dia mengangkat kakinya lagi dan berjalan berdampingan dengan Kinfei Yang. Setelah berjalan beberapa saat, murong jing tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak merebut ruang alkimia 1? Suaranya bagaikan anggrek di lembah kosong, membuat orang tanpa sadar lengah. Kinfei Yang tersenyum tipis, ruang alkimia 2 sudah cukup. Murong jing merenung sejenak dan berkata, apakah kamu juga akan menemukan Penatualu? Ya, Kinfei Yang mengangguk. Setelah itu, mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai mereka sampai di kediaman Lu Yun. Dia bisa melihatnya sekarang. Wanita ini sedikit penyendiri dan kurang pandai berkomunikasi dengan orang lain. Lu Yun duduk sendirian di pavilion dengan alis berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Hem. Mendengar langkah kaki tersebut, dia menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat Kinfei Yang dan Murong jing berjalan berdampingan, dia terkejut. Kapan kedua anak kecil ini berkumpul? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Salam, Penatualu. Kinfei Yang dan Murong jing menangkupkan tangan mereka. Lu Yun tersenyum dan berkata, Masuk. Kinfei Yang mendorong pintu halaman dan membiarkan Murong jing masuk sebelum dia masuk dan menutup pintu. Setelah itu, keduanya berjalan ke pavilion. Kinfei Yang melihat ekspresi Penatualu dan bertanya dengan bingung, Penatualu, mengapa kamu mengerutkan kening? Apakah kamu merasa terganggu oleh sesuatu? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Jia Gao dan He San telah hilang selama sebulan. Aku ingin tahu kemana mereka pergi. Lu Yun menghela nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening lagi. Jantung Kinfei Yang berdetak kencang saat dia melirik ke arah Murong jing dari sudut matanya. Dia melihat bahwa Murong jing tidak menunjukkan emosi apapun saat mendengar berita itu. Tiba-tiba, Lu Yun memandang Kinfei Yang dengan kilatan di matanya. Kelopak mata Kinfei Yang bergerak-gerak saat dia berkata, Penatualu, jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Lu Yun berkata dengan penuh arti, Kamu tahu apa yang aku pikirkan. Saya akui saya punya dendam pribadi dengan mereka, tapi saya tidak akan membunuh mereka. Kata Kinfei Yang tanpa mengedipkan mata. Lu Yun berkata, Saya tidak mengatakan bahwa Anda membunuh mereka. Bukankah ini sama dengan mengakuinya? Eh, Kinfei Yang terkejut dan berkata tanpa daya, Baiklah, apapun yang Anda katakan, Bagaimanapun, saya sering menjadi kambing hitam, Jadi saya tidak keberatan mengambil satu lagi. Lu Yun memutar matanya ke arahnya dan bertanya, Mengapa kalian berdua mencariku? Saya bersiap untuk menuju ke Ola Dalam. Kinfei Yang dan Murong jing berbicara pada saat bersamaan. Mereka bertiga tercengang. Setelah Lu Yun tersadar kembali, Dia menatap Murong jing dengan heran dan berkata, Kamu juga telah menerobos ke alam kaisar perang. Aku berhasil menerobos kemarin lusa. Murong jing mengangguk. Ketika Lu Yun mendengarnya, Dia menjadi melankolis dan berkata, Saya tidak menyangka kalian semua akan pergi ke Ola Dalam secepat ini. Kinfei Yang terkekeh dan berkata, Tetua, selama kamu mengatakannya, Aku tidak akan pergi ke Ola Dalam. Jangan bicara omong kosong. Lu Yun memelototinya. Aku benar-benar tidak ingin melepaskanmu. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Siapa yang meminta kalian berdua begitu berbakat? Jika aku tidak membiarkan mereka pergi, Ketua Balai pasti akan datang mencari masalah denganku. Dia menghela nafas dalam-dalam dan bertanya, Kapan kamu berencana pergi? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Kapan saja? Saya juga. Murong Jing menganggup juga. Baiklah, aku akan segera mengirimmu ke sana. Namun, Kinfei Yang, Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada anda. Murong Jing, tinggalkan kami sebentar. Kata Lu Yun. Murong Jing berbalik dan maju selangkah, Langsung mendarat di luar halaman. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua, instruksi apa yang anda punya? Murong Jing tidak menonjolkan diri. Aku lega dia pergi ke Aula Dalam, Tapi aku benar-benar tidak bisa merasa nyaman denganmu. Ingat apa yang kukatakan padamu sekarang. Jika kamu bisa menahannya, Lakukan yang terbaik. Jangan terus menyiksa dirimu sendiri. Sekarang kamu berada di luar, Aku memiliki kemampuan untuk membantumu Menghadapi kematian Jia Gao dan teman-temannya. Tapi begitu kamu memasuki Aula Dalam, Aku tidak akan bisa membantumu lagi. Apakah kamu mengerti? Lu Yun mengerutkan kening. Saya mengerti. Kinfei Yang menganggup. Saya harap anda benar-benar mengerti. Bekerja keras. Aku sudah memberitahumu sebelumnya Bahwa situasi di Aula Dalam sangat rumit. Hati-hati. Setelah Lu Yun mengatakan itu, Dia bersiap memanggil Murong Jing. Kinfei Yang buru-buru berkata, Tunggu. Apakah ada hal lain? Lu Yun mengerutkan kening. Tetua, mohon tunggu sebentar. Kinfei Yang tersenyum misterius, Membuka pintu teleportasi, Dan segera pergi. Dalam waktu kurang dari beberapa ratus detik, Dia muncul begitu saja. Ada kotak giok seukuran telapak tangan di tangannya. Kinfei Yang menyerahkan kotak giok itu dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas perhatian anda selama ini, penatua. Apa itu? Lu Yun mengambil kotak giok itu dengan curiga. Saat dia membukanya, Matanya langsung berbinar. Ada enam pil tergeletak dengan tenang di dalam. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum tipis, Sebelum meminum pil ini, Tanyakan dulu pada Paman Yan. Baiklah, aku tidak akan ikut upacara denganmu. Lu Yun menganggup dan menyimpannya. Dia memandang Murong Jing dan berkata sambil tersenyum, Ayo cepat. Setelah Murong Jing datang, Lu Yun membuka pintu teleportasi dan mereka bertiga masuk satu demi satu. Detik berikutnya. Mereka muncul di langit di atas pegunungan. Di bawah, Gunung-gunung bertumpuk dan pepohonan kuno mengjulang tinggi ke langit. Di antaranya, Ada empat puncak besar yang tertinggi. Tingginya lebih dari sepuluh ribu kaki Dan seperti empat pedang besar yang menembus awan. Dan di puncak setiap gunung terdapat aula gelap gulita yang memancarkan aura kuno. Di tepi alun-alun di luar setiap aula, Ada loh batu setinggi seratus meter. Semuanya seputih salju dan sangat menarik perhatian. Ada beberapa kata hitam yang terukir di sana. Aula pemadam kebakaran pil. Balai budidaya. Aula sumber daya. Perbendaharaan seni bela diri. Kata-kata ini kuat dan kuat, Memancarkan aura yang mengejutkan. Empat puncak besar dan empat aula itu seperti empat kaki tripod, Berdiri dengan gagah di antara pegunungan seperti raja. Qin Fei Yang dan Murong Jing memandang semuanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yun berkata sambil tersenyum, Disinilah kamu akan tinggal di masa depan. Murong Jing bertanya, Tetua, apakah kita masih berada di ibu kota negara bagian? Tidak. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Lalu tempat apa ini? Murong Jing bingung. Ini juga merupakan pertanyaan yang ingin ditanyakan Qin Fei Yang. Pegunungan Nirwana. Kata Lu Yun. Apa? Qin Fei Yang menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pegunungan Nirvana? Pegunungan Nirvana berbatasan dengan Laut Keputusasaan. Dulu ketika dia meninggalkan Lautan Keputusasaan dan memasuki pegunungan Nirvana, Dia masih berkeliaran di tepian itu setengah bulan kemudian. Karena itu, Dia telah mengalami luasnya dan teror pegunungan Nirvana. Ren Wu Shuang bahkan mengatakan bahwa ini adalah markas para monster di alam spiritual. Bahkan kakeknya tidak berani turun tangan. Dia tidak pernah menyangka Allah dalam akan berada di tempat berbahaya seperti itu. Jangan khawatir. Ini bukanlah kawasan pusat pegunungan Nirwana. Paling banyak, itu adalah pinggiran. Lagi pula, tidak ada binatang buas yang kuat dalam jarak seribu mil, Jadi hidupmu tidak akan dalam bahaya. Tetapi jika kamu meninggalkan daerah ini, Kamu akan kehilangan nyawamu kapan saja. Kamu harus mengingat ini. Lu Yun mengingatkan. Keduanya mengangguk. Hah. Saat ini, Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dia merasakan tatapan dingin, Dan bahkan ada sedikit niat membunuh. Saat dia melihat ke bawah, Sesosok tubuh naik ke udara dan mendarat di depan mereka bertiga. Itu tidak lain adalah Si Ming. Bukankah ini penatuasi? Kita sudah setengah bulan tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Aku baik-baik saja sekarang. Si Ming berkata sambil mengertakkan gigi. Apakah begitu? Kalau begitu aku lega. Lu Yun tersenyum mengejek dan menoleh ke arah Qin Fei Yang dan Murong Jing. Aku akan kembali. Bekerja keras. Hati-hati, Tetua. Keduanya menangkupkan tangan mereka dan menyuruhnya pergi. Setelah Lu Yun pergi, Qin Fei Yang menatap Si Ming dan berkata sambil tersenyum, Saya merasa tidak enak karena mengganggu Anda untuk menjemput kami, Tetua. Wajah Si Ming menjadi gelap saat dia mencibir, Pegunungan Nirvana sangat berbahaya. Sebaiknya kamu berhati-hati. Dia tidak menyembunyikan ancaman dalam kata-katanya. Terima kasih atas pengingatmu, Penatua. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Murong Jing berkata, Elder Si, Bisakah Anda membawa kami ke Pilfire Palace dulu? Apakah kamu tidak punya mata? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Pilfire Palace ada di sana? Pergilah sendiri. Pergilah jika tidak. Si Ming berteriak, Dan pergi dengan lengan baju terlipat. Murong Jing mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Dia terbang langsung ke Pilfire Palace. Teruslah sombong. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Qin Fei Yang bergumam, Cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Suara mendesing. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan mendarat di puncak gunung tak berpenghuni. Dia memanggil Raja Serigala dan berkata, Aku telah memasuki aula dalam. Si Ming pasti akan melakukan beberapa gerakan. Kamu harus segera mengikutinya. Ingat, Jangan biarkan siapapun menemukanmu. 427 Astaga! Qin Fei Yang melirik punggung si Ming dan terbang ke langit. Dia mendarat di alun-alun Pilfire Palace seperti sambaran petir. Pintu Pilfire Palace tertutup rapat. Tingginya lebih dari seratus kaki dan aura kuno bisa dirasakan. Qin Fei Yang, Tahukah kamu berapa tingkat api alkimia di istana bagian dalam? Murong Jing berdiri di depannya. Pakaiannya berkibar dan rambutnya menari tertiup angin. Meski terlihat biasa saja, Aura yang ia pancarkan sangat mencolok mata. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kelas 4. Kata Murong Jing. Suaranya yang halus tanpa emosi. Kelas 4. Mata Qin Fei Yang berbinar. Nether Devil Flame harus melahap tiga jenis api alkimia kelas 4 untuk mencapai kelas 5. Api alkimia di atas kelas 4 akan lebih jarang terjadi. Jika dia mengambil api alkimia di sini, dia masih kekurangan dua jenis. Memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia akan menyinggung seluruh istana suci. Pada saat itu, dia tidak punya tempat untuk pergi dalam keadaan spiritual. Namun, sangat penting untuk meningkatkan kualitas Nether Devil Flame. Sepertinya aku harus mencari tahu lebih banyak tentang hal itu setelah berurusan dengan keluarga Lu Dandong. Qin Fei Yang bergumam. Dia tidak akan menyentuh api alkimia di dalam istana kecuali dia tidak punya pilihan lain. Gemuruh. Saat ini, pintu Pil Fire Palace tiba-tiba terbuka. Seorang pria paru baya keluar. Pakaiannya seputih salju dan dia memancarkan aura halus. Dia adalah Master Balai Pil. Salam, Tuan Balai. Qin Fei Yang dan Murong Jing membungkuk. Master Balai Pil mengangguk. Dia melirik mereka berdua dan tercengang. Dia memandang Qin Fei Yang dengan heran dan bertanya, kamu menerobos lagi. Qin Fei Yang tersenyum malu-malu, saya beruntung. Saya baru saja menerobos belum lama ini. Beruntung. Master Balai Pil terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia menerobos dari Kaisar Tempur Bintang 3 menjadi Kaisar Tempur Bintang 4 dalam sebulan. Apakah ini keberuntungan? Kecepatan yang menakjubkan ini benar-benar membuat orang tidak dapat berkata-kata. Tiba-tiba, dia melirik ke belakang Qin Fei Yang dan Murong Jing dan mengerutkan kening, di mana si Ming. Kenapa dia tidak menunjukkan jalannya padamu? Penatuasi sedang sibuk. Kata Murong Jing. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, ya, Penatuasi sedang sibuk dengan urusan resmi. Bagaimana kita bisa membiarkan dia memimpin? Master Balai Pil melihat ekspresi mereka dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Orang tua ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertobat sama sekali. Ayo pergi, aku akan membawamu masuk. Pil Hall Master menyapa dan berbalik untuk memasuki Pil Fire Hall. Qin Fei Yang dan Qin Hao Dong segera mengikutinya. Murong Jing berkata dengan suara rendah, apakah kamu berencana merampok ruang alkimia? Bagaimana denganmu? Qin Fei Yang bertanya. Murong Jing berkata, aku bisa mentolerir hal-hal lain, tapi tidak di ruang alkimia. Arti kalimat ini sangat jelas. Mereka harus merebutnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun Murong Jing tidak menonjolkan diri dan tidak banyak bicara, dia adalah wanita yang kuat. Pil Fire Hall di Aula Dalam sama dengan Pil Fire Hall di Aula Suci. Di tengahnya ada teras. Ruang alkimia dibangun di sekitar teras. Tapi ada perbedaan. Hanya ada sedikit ruang alkimia di sini. Jumlahnya hanya seratus. Karena hanya alkemis dengan kekuatan mental level delapan ke atas yang memenuhi syarat untuk memasuki Pil Fire Hall. Master Balai Pil menjelaskan sambil membawa mereka berdua ke bagian bawah teras. Keduanya mendonga. Ada sepuluh ruang alkimia di setiap lantai. Tapi tidak ada seorang pun yang berkeliaran di luar. Itu sangat sunyi. Qin Fei Yang bertanya, Tuan Balai, berapa banyak orang yang ada di sini sekarang? Delapan puluh delapan orang. Termasuk kalian berdua, tepatnya sembilan puluh orang. Master Balai Pil tersenyum. Sangat sedikit. Qin Fei Yang tercengang. Murong Jing berkata, Bagaimana dengan Balai Budidaya? Master Balai Pil berkata, Tentu saja ada lebih banyak orang di Balai Budidaya daripada Balai Apipil. Saya pikir ada lebih dari seribu orang. Bukankah perbedaannya terlalu besar? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Seperti yang diharapkan. Setiap alkemis adalah binatang langka. Murong Jing berkata, Apakah semua murid aula dalam adalah kaisar tempur? Master Balai Pil tersenyum, kaisar tempur adalah persyaratan dasar untuk memasuki aula dalam. Namun, beberapa murid telah memasuki master tempur. Tuan tempur. Tatapan Qin Fei Yang berkedip. Sepertinya dia tidak akan bosan di aula dalam di masa depan. Tiba-tiba, matanya berkilat dan dia bertanya, Ketika aku berada di luar, aku mendengar bahwa ada peluang untuk memasuki ibu kota ke kaisaran setelah memasuki aula dalam. Apakah itu benar? Itulah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Ekspresi tenang Murong Jing mengalami sedikit perubahan saat ini. Ini. Master Balai Pil merenung sejenak dan mengangguk. Itu benar. Ada peluang untuk memasuki ibu kota ke kaisaran. Namun, itu tidak semudah itu. Kita akan membicarakan detailnya nanti. Qin Fei Yang tidak bertanya lebih jauh. Tidak apa-apa selama dia tahu ada peluang. Seberapa sulitnya, dia tidak memikirkannya. Karena dia harus kembali ke ibu kota ke kaisaran. Dia tidak punya pilihan lain. Sekalipun itu sangat sulit, dia harus menghadapinya. Master Balai Pil bertanya, Apakah ada pertanyaan lain? Ya. Murong Jing menganggup dan berkata, bagaimana pengaturan ruang alkimia? Master Aula Pil hal sedikit terkejut. Dia menatap Murong Jing dan senyuman penuh makna melintas di matanya. Sama seperti di luar, kamu bisa bertarung memperebutkan ruang alkimia dengan kemampuanmu sendiri. Tapi ingat, kamu tidak bisa membunuh siapapun. Ada yang harus aku tangani. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, carilah aku di Aula Sumber Daya. Setelah Master Balai Pil selesai, dia meninggalkan mereka berdua di sana dengan tidak bertanggung jawab dan berbalik untuk pergi. Berjuang sendiri. Qin Fei Yang bergumam dan matanya berkedip. Pada saat yang sama, setelah Murong Jing menyuruh Master Balai Pil pergi, dia berbalik dan memandang Qin Fei Yang dengan aneh. Apa yang salah? Qin Fei Yang tidak mengerti. Murong Jing berkata, Kepala Balai berkata jangan membunuh siapapun. Dia seharusnya membicarakanmu. Benar-benar. Qin Fei Yang berpura-pura bingung dan tersenyum. Sebenarnya, saya sangat baik. Kamu baik. Wajah Murong Jing berkedut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak tahu. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Ada pendatang baru. Semuanya, keluar dan sambut mereka. Saat ini, suara nyaring terdengar. Ledakan. Pintu batu terbuka satu demi satu. Kemudian, sosok-sosok keluar satu demi satu. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menoleh, heran. Mengapa mereka semua perempuan? Jumlahnya lebih dari 30. Ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada yang gemuk dan ada yang kurus. Salam, kakak-kakak senior. Murong Jing membungku untuk menyambut mereka. Namun, tidak ada yang menjawab. Mereka semua memandang Qin Fei Yang dan Murong Jing dengan rasa ingin tahu. Namun, Qin Fei Yang melihat sedikit ejekan di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua perempuan. Di mana para pria itu? Dia bingung. Pada saat yang sama, dia waspada. Sebab suara yang mengatakan menyambut mereka adalah suara laki-laki. Namun, tidak ada satupun murid laki-laki. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Upacara penyambutan resmi dimulai. Semuanya, jangan berdiri pada upacara. Suara pria itu kembali terdengar. Itu datangnya dari lantai 10. Bang! Segera setelah dia selesai berbicara. Pintu batu ruang alkimia lainnya terbuka pada saat bersamaan. Sosok putih berlari keluar dari ruang alkimia. Mereka semua laki-laki. Di tangan mereka masing-masing memegang baskom kayu yang berisi air. Mereka berlari ke tepi koridor dan memercikkan air ke baskom kayu ke arah Qin Fei Yang dan Murong Jing tanpa mengucapkan sepatah katapun. Guyuran. Airnya mengalir seperti air terjun. Semua ini tampak lambat, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Jika Qin Fei Yang tidak waspada, dia tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Suara mendesing. Dia meraih pergelangan tangan Murong Jing dan mundur seperti kilat. Dia memasuki koridor di belakangnya dan lolos dari nasib basah kuyuk. Hem. Mereka benar-benar mengelak. Melihat ini. Pria dan wanita di atas sedikit terkejut. Murong Jing juga linglung. Istana api pil menjadi sunyi senyap. Qin Fei Yang melepaskan pergelangan tangan Murong Jing dan menatap tanah basah. Matanya berkilat dingin. Upacara penyambutan ini cukup istimewa. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia bahagia atau sedih. Murong Jing akhirnya sadar. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keduanya berjalan ke halaman lagi. Namun. Begitu mereka masuk, air terjun lain mengalir dari lantai sepuluh. Karena lengah, keduanya langsung basah kuyuk. Haha. Orang-orang di atas langsung tertawa terbahak-bahak. Kali ini. Bukan hanya Qin Fei Yang yang mengubah wajahnya. Bahkan wajah Murong Jing tertutup embun beku. Melirik orang-orang dari lantai dua hingga sembilan, mata keduanya langsung mengarah ke lantai sepuluh. Di pagar koridor, ada delapan pemuda dan pemudi berdiri berdampingan. Empat pria. Empat wanita. Delapan dari mereka tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Mereka semua tampak bermartabat dan memiliki temperamen yang luar biasa. Tapi mereka terlihat sombong. Seperti raja yang tinggi dan perkasa, menatap Qin Fei Yang dan Murong Jing. Wajah mereka juga penuh ejekan. Keempat pria itu masing-masing memegang baskom kayu di tangan mereka. Itu sudah jelas. Mereka lah yang baru saja memercikkan air. Saya ingin bertanya, apakah menarik melakukan ini? Qin Fei Yang menatap delapan orang itu dengan kilatan dingin di matanya. Tentu saja ini menarik. Sudut mulut delapan orang itu sedikit terangkat, dengan sentuhan main-main. Murong Jing tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Qin Fei Yang, bukankah menurutmu ada yang salah dengan air ini? Ada yang salah. Qin Fei Yang tercengang. Menciumnya dengan hati-hati, memang ada yang tidak beres. Air ini mengeluarkan sedikit bau busuk. Bagaimana itu? Apakah baunya enak? Biar ku beritahu, ini semua adalah air pencuci kaki. Ini adalah hadiah pertemuan yang kami persiapkan khusus untuk Anda. Apakah kamu puas? Apakah kamu ingin sedikit lagi? Haha. Keempat pria itu tertawa terbahak-bahak. Orang-orang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Air cuci kaki. Wajah Qin Fei Yang langsung menjadi gelap. Ekspresi Murong Jing tidak jauh lebih baik. Awalnya keduanya mengira orang-orang ini hanya bercanda. Tapi mereka tidak mengira itu adalah air pencuci kaki. Kamu sudah keterlaluan. Kata Murong Jing dingin, udara dingin di sekitarnya sangat menyengat. Di lantai sepuluh, seorang pemuda berambut biru memandang ke arah murid lainnya dan berkata sambil tersenyum, dia bilang kita sudah bertindak terlalu jauh. Apakah menurutmu kita sudah bertindak terlalu jauh? Sama sekali tidak. Orang-orang lainnya berteriak. Haha. Pemuda berambut biru tertawa keras, menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan Murong Jing, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Biarku beritahu, ini aturannya. Setiap murid baru harus mencicipi air cucian kaki. Sebenarnya, ini adalah peringatan. Tidak peduli betapa hebatnya kamu di luar, selama kamu datang ke Aula Dalam, kamu harus patuh. Terhadap kami, kakak dan adikmu, kamu harus sangat menghormati dan mendengarkan kata-kata kami. Dan inilah cara untuk bertahan hidup di Aula Dalam. Apakah kamu mengerti? 428. Hormat. Patuh. Mata Qin Fei Yang menunjukkan ejekan, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Melihat ini. Pemuda berambut biru itu mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya kamu tidak yakin. Yakin? Sangat yakin. Tapi aku ingin bertanya padamu, tahukah kamu siapa aku? Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat, memandang rendah semua orang yang hadir. Haha. Bukankah kamu Qin Fei Yang? Kami sudah lama mendengar rumormu. Bahkan Dong Qing dikalahkan olehmu. Saya harus mengatakan bahwa kamu memang luar biasa. Tapi Dong Qing hanyalah karakter biasa di istana dalam. Pemuda berambut biru menyelangkan tangannya dan berbicara dengan antusias. Namun, Qin Fei Yang tiba-tiba menyela dan berkata dengan tidak sabar, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Mata pemuda berambut biru itu berkilat dingin, dan berkata, tahukah kamu bahwa menyela orang lain itu sangat tidak sopan. Sopan. Qin Fei Yang menganggapnya lucu. Siapa yang memercikan air ke kaki mereka? Siapakah yang begitu sombong hingga melontarkan omong kosong? Dan sekarang dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak sopan. Sebagai pribadi, seseorang tidak boleh terlalu pelit. Qin Fei Yang melirik kerumunan dan berkata dengan acu-ta'acu, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya tidak memiliki hak untuk berperilaku kejam di istana dalam? Setidaknya kamu tahu tempatmu. Semua orang mencibir. Ya, aku tahu tempatku. Tapi bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tahu tempat kalian? Apakah kamu tahu apa aturanku untuk bertahan hidup? Tatapan Qin Fei Yang berangsur-angsur menjadi dingin. Apa? Apakah kamu masih ingin bergerak? Biarku beritahu, seseorang harus beradaptasi dengan keadaan. Hanya mereka yang beradaptasi dengan keadaan yang bisa hidup lebih lama. Mata semua orang dipenuhi ejekan. Mengancam saya. Qin Fei Yang mencibir, naik ke udara, dan melayang di lantai dua. Dentang. Pedang merah ki itu seperti letusan gunung berapi, dengan dia sebagai pusatnya, berguling ke segala arah. Beraninya kamu. Kamu masih berani bergerak. Ada delapan murid di lantai dua, semuanya adalah kaisar perang bintang satu. Delapan dari mereka menjadi marah. Garis-garis battle ki muncul satu demi satu, dan battle art pun terwujud. Dengan momentum yang mencengangkan, pertempuran ki udara meledak ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terkejut saat mengetahui bahwa itu semua adalah seni pertempuran tingkat tinggi. Namun, semua itu sia-sia. Energi pedang merah menyapu langit, menghancurkan semua yang dilewatinya. Oh. Dalam sekejap. Setelah serangkaian jeritan yang menyakitkan, delapan dari mereka semua pingsan. Ada lubang berdarah di bahu dan paha mereka, dan darah muncrat seperti air mancur. Kontrol Qin Fei Yang cukup baik. Mereka hanya terluka parah dan tidak mengambil nyawa. Namun, saat dia bergerak, semua orang terkejut. Mereka semua telah mendengar tentang perbuatan Qin Fei Yang. Namun, seperti kata pepatah, melihat adalah percaya dan mendengar adalah salah. Rumor pada umumnya tidak dapat dipercaya. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan Qin Fei Yang. Suara mendesing. Qin Fei Yang kemudian terbang ke lantai tiga. Ada sepuluh murid di lantai tiga dan mereka semua adalah kaisar pertempuran bintang satu. Seperti delapan orang di lantai dua, semuanya telah menguasai seni pertarungan tingkat tinggi. Namun, momentum Qin Fei Yang seperti pelangi, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Jeritan menyedihkan bergema di halaman dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Ada juga sepuluh murid di lantai empat. Terlebih lagi, mereka semua adalah kaisar pertempuran bintang dua. Qin Fei Yang mengarahkan jarinya ke arah mereka, dan kekuatan tak terlihat menyebar dengan gila-gilaan. Gaya pertama dari origin returning art, longsor. Sepuluh dari mereka segera merasa seolah-olah ada gunung raksasa yang menekan mereka. Mereka langsung jatuh ke tanah dan darah mereka mengalir seperti sungai. Ketika sepuluh murid di lantai lima melihat ini, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Mereka tidak menunggu Qin Fei Yang terbang dan mereka mengambil inisiatif menyerang. Namun, ini sama sekali tidak bisa menghentikan kemarahan Qin Fei Yang. Dia pergi ke lantai delapan seperti pisau panas menembus mentega. Kekuatan sepuluh murid di lantai delapan telah meningkat beberapa kali lipat. Semuanya adalah kaisar pertempuran bintang empat, dan budidaya mereka sebanding dengan Qin Fei Yang. Ledakan. Pertempuran Qin melonjak. Sepuluh jenis battle arts muncul, dan aura menakutkan menyebar ke segala arah. Terlebih lagi, semuanya adalah battle arts tingkat tinggi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah semua orang di istana dalam telah mengembangkan seni pertempuran tingkat tinggi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sepuluh bayangan pedang muncul di atas kepalanya. Mengikuti pikirannya, bayangan pedang meraum di langit dan menghantam sepuluh murid. Sepuluh dari mereka terlempar di tempat. Bang! Bang! Mereka seperti meteorit, menabrak dinding di belakang mereka. Semuanya memuntahkan darah dan sangat terkejut. Bayangan pedang berhenti di kehampaan, dan ketajamannya yang mengejutkan-mengejutkan seluruh area. Qin Fei Yang melirik mereka, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat sepuluh murid di lantai sembilan. Sepuluh murid itu juga adalah kaisar pertempuran bintang empat. Namun, ketika mereka melihat Qin Fei Yang melihat mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena ketakutan. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan jijik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedelapan murid berambut biru. Katakan padaku, apa yang memberimu hak untuk menjadi begitu sombong? Dia melambaikan tangannya, dan sepuluh bayangan pedang yang berhenti di kehampaan tiba-tiba naik ke langit. Pedang ki seperti gelombang yang mengamuk, menebas ke arah delapan murid. Di antara mereka, tiga bayangan pedang terkunci pada pemuda berambut biru. Karena orang ini adalah yang paling sombong, Qin Fei Yang tentu saja harus lebih menjaganya. Namun, menghadapi serangan bayangan pedang, mereka berdelapan tidak sebingung yang lain. Mereka terlihat sangat tenang. Seolah-olah mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Seorang pemuda berambut merah keluar dari kerumunan. Tingginya sekitar 1,8 meter, dan tubuhnya tinggi. Wajah tampannya tegas, dan auranya tak terduga. Saya ingin melihat betapa kuatnya Anda. Mata pemuda berambut merah itu bagaikan kilat, dan dia mengangkat kedua tangannya. Sinar betelki melonjak dan berubah menjadi gunung raksasa, memancarkan aura yang kuat, dan menabrak sepuluh bayangan pedang. Ledakan. Dentang. Seiring dengan suara keras, bayangan pedang terus runtuh. Mata Qin Fei Yang menyipit. Orang ini sebenarnya adalah kaisar pertempuran bintang tujuh, dan dia telah menguasai seni pertempuran yang unggul. Engah. Dalam sekejap mata, sepuluh bayangan pedang hancur. Qin Fei Yang memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Ledakan. Aura gunung raksasa itu melonjak saat menekan Qin Fei Yang. Murong Jing mengerutkan kening dan berkata, Qin Fei Yang, kompetisi di Pilfire Hall secara alami adalah tentang alkimia. Tidak perlu bertarung dengan mereka. Namun, Qin Fei Yang menutup telinga. Kemarahannya telah tersulut sepenuhnya. Tidak mungkin semuanya berakhir seperti ini. Suara mendesing. Gelombang api yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Teratai api sembilan daun telah lahir. Suhu di Pilfire Hall langsung melonjak, seolah-olah itu telah menjadi tungku besar. Apakah kaisar pertempuran bintang tujuh sehebat itu? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum sinis di wajahnya. Daun teratai api jatuh dan melesat ke arah pemuda berambut merah dengan kecepatan kilat. Kekuatan bawaan, hancurkan seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, meledak. Qin Fei Yang selesai berbicara. Daun teratai api tiba-tiba meledak. Gelombang api yang mengerikan tiba-tiba menderu di tempat ini seperti gelombang besar di lautan. Pemuda berambut merah dan yang lainnya langsung dilalap. Dalam sekejap, daging mereka terkoyak dan darah berceceran di mana-mana. Dia menggunakan gerakan ini untuk melumpuhkan Dong Qing, yang telah menerobos kaisar pertempuran bintang enam. Menghadapi delapan keajaiban besar, dia tidak hanya tidak takut, dia juga ingin bertarung sampai akhir. Orang ini sama gilanya dengan rumor yang beredar. Saya juga mendengar bahwa ketika dia bertarung dengan Dong Qing, dia adalah kaisar pertempuran bintang tiga. Sudah berapa lama sejak dia menerobos ke kaisar pertempuran bintang empat. Kecepatan kultifasinya terlalu mengejutkan. Saya khawatir situasi di aula dalam akan segera berubah. Lusinan murid di lantai bawah mau tidak mau berdiskusi. Qin Fei Yang, selamat, kamu benar-benar membuat kami marah. Pemuda berambut biru itu meraung. Aura delapan orang itu meledak pada saat bersamaan. Tiga kaisar pertempuran bintang lima, tiga kaisar pertempuran bintang enam, dan dua kaisar pertempuran bintang tujuh. Pemuda berambut biru adalah kaisar pertempuran bintang tujuh. Barisan seperti itu sangat menakutkan. Namun, Qin Fei Yang tidak takut sama sekali. Jadi bagaimana jika aku membuatmu marah? Cahaya dingin yang kuat keluar dari matanya. Dua daun teratai api bersiul dan meledak pada saat bersamaan. Ledakan. Tiga kaisar pertempuran bintang lima jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Tiga kaisar pertempuran bintang enam tidak lebih baik. Jiwa pertarungan yang sangat kuat. Pemuda berambut merah dan pemuda berambut biru juga dipenuhi luka dan lebam. Kedua murid mereka mengontrak. Meskipun Qin Fei Yang hanyalah kaisar pertempuran bintang empat, kemampuannya terlalu mengejutkan. Keduanya saling memandang dan battle key mereka melonjak. Dua makhluk kolosal melayang ke udara dari belakang mereka. Melawan jiwa. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Qin Fei Yang bergumam. Empat daun teratai api meninggalkan tanah dan melesat ke arah mereka berdua dalam sekejap mata. Empat daun. Jangan, jangan, jangan meledak. Keduanya langsung ketakutan. Tiga kaisar pertempuran bintang enam sangat ketakutan. Ledakan. Pikiran Qin Fei Yang bergerak, dan keempat daun teratai api meledak pada saat yang bersamaan. Lima jeritan bergema di udara. Kelimanya dikirim terbang. Ketiga kaisar pertempuran bintang enam segera menutup mata mereka. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Pemuda berambut biru dan pemuda berambut merah tergeletak di tanah, sekarat. Tubuh mereka berlumuran darah. Mereka benar-benar dikalahkan. Para murid di bawah memelototi mereka dengan mata terbuka lebar. Sungguh sulit dipercaya. Bahkan kaisar pertempuran bintang tujuh dikalahkan tanpa perlawanan apapun. Orang ini terlalu kuat. Tidak. Bukan Qin Fei Yang yang kuat. Jiwa pertarungan Qin Fei Yang lah yang kuat. Teratai api sembilan daun. Sembilan daun teratai api. Itu setara dengan sembilan gerakan pembunuhan pamungkas. Bagaimana mungkin ada jiwa pejuang di dunia ini? Qin Fei Yang berdiri dengan bangga di udara dan menatap kerumunan. Teratai api di atas kepalanya memancarkan gelombang api. Saat ini, dia seperti dewa api yang turun ke dunia. Auranya yang mendominasi mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Apakah ini alasan kenapa kamu begitu sombong? Sekarang, kalian semua, turun dan jilat air di lantai hingga bersih sedikit demi sedikit. Dia berkata dengan dingin. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak akan melakukan tindakan yang melukai harga diri mereka bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Dalam sekejap, semua orang lari ketakutan ke ruang alkimia. Bang! Pintu batu tertutup. Dalam sekejap mata, pil Fire Palace yang besar menjadi sunyi senyap. Hanya Qin Fei Yang, Murong Jing, dan pemuda berambut biru yang tersisa. Apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi di ruang alkimia? Naif! Qin Fei Yang mencibir. Astaga! Dia maju selangkah dan mendarat di depan pemuda berambut biru dan pemuda berambut merah. Tanpa sepatah katapun, dia meraih keduanya dan melemparkannya ke bawah seolah-olah itu sampah. Bang! Diiringi dua suara keras, keduanya terjatuh ke dasar halaman. Mereka memuntahkan darah dan tulang mereka hampir hancur. Berikutnya. Qin Fei Yang menjatuhkan tiga kaisar pertempuran bintang enam dan tiga kaisar pertempuran bintang lima. Dampaknya yang besar membangunkan mereka berenam. Berikutnya. Mereka tenggelam oleh rasa sakit yang luar biasa dan menjerit kesakitan. 429 Setelah aku mengusir semua orang, jika kamu belum menjilatnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Fei Yang menatap delapan orang itu dengan dingin, melompat ke udara, mendarat di lantai sembilan, berjalan ke pintu batu, dan menendangnya hingga terbuka. Di dalamnya ada seorang pria yang tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Saat ini, matanya penuh ketakutan. Apakah aku akan melakukannya atau kamu ingin turun sendiri? Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Saya. Pria itu tergagap, wajahnya penuh ketakutan, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Sepertinya aku harus melakukannya. Kilatan dingin muncul di mata Qin Fei Yang, dan dia melangkah ke ruang alkimia. Tidak, tidak, tidak. Aku akan turun sendiri. Mata pria itu bergetar dan dia buru-buru berlari keluar dari ruang alkimia, terbang ke bawah halaman. Qin Fei Yang berteriak, aku sudah menyuruhmu turun, apakah kamu tidak mendengarku? Mendengar hal itu, pria itu langsung marah besar dan berteriak, jangan melangkah terlalu jauh. Jadi bagaimana jika aku mengganggumu? Qin Fei Yang mencibir. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan hari ini, dia tidak tahu bagaimana dia akan dipermalukan oleh orang-orang ini. Karena itu, terlepas dari apakah itu pria atau wanita, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yang terbaik adalah mendapatkan keuntungan saat melakukan sesuatu. Pria itu berkata dengan muram. Kamu bahkan memercikkan air untuk membasuh kakiku. Apa hakmu untuk membicarakan intinya denganku? Apakah kamu tidak akan tersesat? Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tubuh Qin Fei Yang bergetar. Pedang aura merah meraung dan ketajaman yang mengejutkan menyapu langit. Melihat ini, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Aku akan tersesat, aku akan tersesat. Dia segera kembali ke lantai sembilan dan menuruni tangga. Orang yang tadi, segera keluar, jika tidak jangan salahkan aku karena kejam. Teriak Qin Fei Yang. Suaranya seperti bel, menyebar ke setiap ruang alkimia. Semua orang gemetar secara fisik dan mental. Di dalam hati mereka, ada rasa penyesalan yang mendalam. Jika mereka tahu bahwa orang ini begitu kuat, mereka tidak akan memprovokasi dia. Kamu tidak mau keluar? Bagus. Tunggu saja, aku akan mengundang mereka satu per satu. Qin Fei Yang berjalan di depan pintu batu lainnya dan menendangnya hingga terbuka dengan keras. Suara mendesing. Dia melangkah ke ruang alkimia. Ah! Diiringi teriakan ngeri, seorang wanita terlempar keluar kamar. Mengikuti dengan cermat. Qin Fei Yang pergi ke ruang alkimia berikutnya. Semua orang yang dia, undang, diusir. Penuh permusuhan. Untuk sesaat. Jeritan dan tangisan minta ampun dari pil Fire Hall terdengar tanpa henti. Murong Jing berdiri di dasar sumur, memperhatikan dengan dingin. Bang! Seratus napas berlalu. Selain ruang pemurnian pil nomor satu dan nomor dua di lantai sepuluh, orang-orang lainnya diusir. Qin Fei Yang berdiri di pagar lantai dua. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu batu ruang alkimia satu dan ruang alkimia dua. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat kerumunan di bawah. Sebanyak delapan puluh enam orang berkumpul di bagian bawah teras, menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan dingin, saya tidak ingin mengulanginya lagi, jilat sekarang. Mustahil. Hanya jika kamu membunuh kami. Para pemuda berambut merah dan berambut biru meraung, mata mereka penuh kebencian. Apakah begitu? Qin Fei Yang melompat dan mendarat di depan mereka berdua. Dia menendang perut bagian bawah mereka. Oh! Keduanya menjerit dan terlempar di tempat, jatuh ke tanah. Berikutnya. Qin Fei Yang keluar lagi. Dia menginjak kakinya. Betelki menyembur keluar dari telapak kakinya. Paha pemuda berambut merah itu langsung remuk, daging dan darah berceceran di mana-mana. Apakah kamu akan menjilatnya? Qin Fei Yang menatapnya dengan merendahkan. Apakah kamu sedang bermimpi? Pemuda berambut merah itu meraung. Rasa sakit yang luar biasa mengubah wajahnya. Aku suka berurusan dengan orang keras kepala sepertimu. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dengan suara retak, dia menginjak ke bawah lagi, meremukkan paha pemuda berambut merah lainnya. Darah muncrat seperti air mancur. Melihat ini. Wajah semua orang pucat. Beberapa orang yang pemalu bahkan merasa takut. Mereka buru-buru berbaring di tanah dan menjilat noda air di tanah. Apakah kamu masih keras kepala? Qin Fei Yang mengungkapkan senyuman jahat. Pemuda berambut merah itu meraung histeris. Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu. Masih keras kepala. Qin Fei Yang menyeringai. Dentang. Dia mengambil tulang rusuknya dan segera menghantamkannya, mematahkan kedua lengan pemuda berambut merah itu. Ah! Pemuda berambut merah meratap seperti babi yang disembeli. Bagaimana dengan sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Pemuda berambut merah berteriak sambil menatap Qin Fei Yang, matanya penuh kebencian. Qin Fei Yang terkejut. Orang ini cukup pantang menyerah. Namun, sangat mudah untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Dia meraih tulang rusuknya dan menatap pemuda berambut merah sambil mondar-mandir di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia berhenti dan pandangannya beralih ke selangkangan pemuda berambut merah itu. Tatapan pemuda berambut merah itu bergetar. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Benda milikmu ini, ku rasa hanya akan merugikan wanita. Sekarang aku akan membantumu memecahkannya. Dengan cara ini, kamu bisa berkultivasi tanpa keinginan apapun di masa depan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Siapa yang memintaku menjadi orang baik? Qin Fei Yang mengungkapkan senyuman di wajahnya. Namun, di mata pemuda berambut merah itu, seolah-olah dia melihat iblis tersenyum padanya. Pada saat yang sama, semua pria yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menjepit kaki mereka. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengangkat tulang rusuknya. Pemuda berambut merah itu akhirnya ketakutan dan buru-buru berkata, Tidak, 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 aku, mengjilat, aku akan, mengjilat. Qin Fei Yang berteriak, kalau begitu cepat, jangan bicara omong kosong. Pemuda berambut merah itu buru-buru meletakkan tangannya di tanah, membalikkan badan dan berbaring di tanah. Namun, saat dia melihat noda air di tanah, dia benar-benar tidak bisa menjilatnya. Apalagi ketika dia mengira ini adalah air untuk membasu kaki, dia tidak bisa melakukannya. Sepertinya aku benar-benar harus menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Mata Qin Fei Yang berbinar, dia menendang pemuda berambut merah itu, mengangkat tulang rusuknya dan menghantamkannya ke penis pemuda berambut merah itu. Tidak, aku akan segera menjilatnya. Pemuda berambut merah merasa cemas. Dia buru-buru berbalik dan berbaring di tanah. Tanpa ragu, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat noda air di tanah. Dia tampak seperti anak anjing yang menjilat ii makanan. Itu anak yang baik. Qin Fei Yang tersenyum cerah dan menoleh untuk melihat pemuda berambut biru. Pupil pemuda berambut biru itu menyusut, dan dia langsung menjilat. Qin Fei Yang memandang yang lain. Kemanapun dia memandang, orang-orang itu langsung bersujud di tanah. Tapi para wanita itu acuh tak acuh. Mereka bahkan memandang Qin Fei Yang dengan provokatif. Seolah-olah mereka berkata, Ayo, jika Anda punya nyali. Jika Anda mendapat reputasi sebagai wanita penindas, mari kita lihat siapa yang akan kehilangan muka. Qin Fei Yang melirik mereka dan berkata, Kamu benar-benar tidak ingin menjilatnya. Dalam mimpimu. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan sentuh kami. Ayo, kami tepat di depanmu. Cepat lakukan. Sekelompok wanita tidak hanya berteriak dengan liar, tetapi juga mengangkat kepala dan membusungkan dada. Mereka mendekati Qin Fei Yang seolah-olah mereka berkata, Apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami? Laki-laki takut penisnya dihancurkan, tapi perempuan tidak. Karena sebenarnya tidak. Qin Fei Yang melirik wanita-wanita yang semakin dekat. Matanya berkilat dingin. Suara mendesing. Saat ini, ditemani oleh suara udara yang terkoyak, Raja Serigala bergegas dengan eksplosif dan mendarat di bahu Qin Fei Yang. Hah! Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan di depannya, mata Wolf King membelalak. Serigala bajingan. Sekelompok wanita tiba-tiba menjadi pucat. Ia datang ke istana bagian dalam juga. Pemuda berambut merah dan yang lainnya mau tak mau merasa kedinginan. Perbuatan jahat Wolf King telah menyebar ke seluruh bagian dalam istana. Semua orang tahu. Dia masuk ke keluarga Lu dan mengintip ke arah Lu Ting Ting yang sedang mandi. Dia menyiksa Wang Fei dan Zheng Chuan. Dia adalah kepala keluarga dong. Dia tidak hanya kejam, tapi dia juga tidak tahu malu. Saudaraku, apakah aku begitu menakutkan? Wolf King sangat tidak senang. Dia menghela nafas, Huh, sebenarnya aku sangat baik. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Baik. Semua orang memutar mata dan membencinya dari lubuk hati mereka. Hah, ada yang tidak beres. Wolf King hendak mengatakan sesuatu, tapi sedikit kecurigaan tiba-tiba muncul di matanya. Dia dengan hati-hati mengendus bau di udara, lalu menoleh dan mengendus rambut Qin Fei Yang. Langsung. Dia mencubit hidungnya dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Kenapa baumu seperti ini? Qin Fei Yang berkata, ini adalah air pencuci kaki. Apa? Ekspresi Wolf King berubah, dan dia buru-buru naik ke udara dengan ekspresi jijik. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dan berkata, kamu datang pada waktu yang tepat. Biarkan mereka semua berbaring dan menjilat air pencuci kaki di tanah hingga bersih. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia melompat dan mendarat di lantai 10. Melihat pintu batu ruang alkimia pertama dan kedua, matanya bersinar. Jilat sampai bersih. Raja Serigala tercengang. Melihat pemuda berambut merah dan yang lainnya tergeletak di tanah, dia langsung memikirkan gambaran umum. Ledakan. Aura ganas yang mengerikan melonjak, menyelimuti seluruh tempat. Kalian gadis kecil, jangan berpikir bahwa kalian berhak bersikap sombong hanya karena kalian seorang perempuan. Biar ku beritahu padamu, trikmu berguna pada kinsi kecil, tapi tidak berguna bagiku. Kalian semua berbaring untukku, atau aku akan menelanjangimu dan membuatmu lari keluar. Serigala Raja berteriak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi Serigala berotot. Matanya yang seukuran batu giling berkedip dengan cahaya ganas yang menakjubkan. Sekelompok wajah wanita menjadi pucat. Tanpa perlu Wolf King melakukan apapun, mereka semua berbaring satu demi satu. Wow! Aku sebenarnya meminum air pencuci kaki. Qin Fei Yang dan Rufian Wolf terlalu pengganggu. Saya ingin memberitahu ketua balai. Beberapa wanita langsung menangis. Mereka merasa sangat bersalah di dalam hati mereka. Bahkan beberapa pria pun menitikkan air mata. Kamu yang meminta. Kamu sendiri yang menuangkan airnya. Sekalipun kamu menangis, kamu harus menelannya. Wolf King dengan jijik berubah menjadi seukuran telapak tangan dan terbang ke lantai sepuluh. Dia terkekeh dan berkata, bagaimana menurutmu? Saya luar biasa, bukan? Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan menatap lusinan orang itu. Dia dengan murah hati mengacungkan jempol pada Wolf King. Wolf King tersenyum bangga dan bertanya, apa yang kamu lihat? Qin Fei Yang berkata, saya sedang berpikir, di ruang alkimia mana Lu Xing Chen berada, dan siapa yang ada di ruang alkimia lainnya. Wolf King berkata, saya tahu. Kamu tahu. Qin Fei Yang tercengang. Wolf King menganggup dan berkata, Lu Xing Chen ada di ruang alkimia nomor dua, tapi dia tidak ada di sana sekarang. Dia ada di Heavy Regen Mountain. Gunung daerah berat. Qin Fei Yang bingung. Dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Saat itu, ketika Pill Hall Master meminta Lu Xing Chen untuk merenungkan kesalahannya, dia pergi ke Heavy Regen Mountain. Kita akan membicarakannya saat kita sampai di sana. Saya telah mendengar berita yang mengejutkan. Wolf King mengirimkan suaranya. Berita apa? Qin Fei Yang bertanya diam-diam. Kemampuan Wolf King untuk menggunakan telepati bukanlah masalah kecil sama sekali. Si Ming ini penipu. 430. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar, dan dia bertanya, apakah itu benar? Wolf King berkata, itu benar sekali. Qin Fei Yang berkata, siapa yang berpura-pura menjadi dia? Wolf King berkata, kami belum tahu siapa yang berpura-pura menjadi dia, tapi Lu Xing Chen sangat menghormatinya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, jadi, si Ming benar-benar pergi mencari Lu Xing Chen. Ya, harus kuakui kamu memang pintar. Raja Serigala terkekeh. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, ini hanya hasil berdasarkan akal sehat. Kamu bangga pada dirimu sendiri. Wolf King memutar matanya dan berkata, Lu Xing Chen sekarang menghadap tembok di Gunung Chongyu. Jaraknya lebih dari 10 mil dari 4 puncak utama, tapi Gunung Chongyu adalah tempat yang cukup menyenangkan. Seru. Qin Fei Yang tercengang. Gunung Chongyu diselimuti oleh tekanan yang sangat kuat. Selama Anda memasuki pegunungan Chongyu, Anda tidak bisa terbang. Dan kamu tidak bisa menggunakan betelkimu. Ini mirip dengan belenggu di kaki dan tangan Yan Nanshan saat dia dipenjara. Mata Raja Serigala berbinar. Tekanan. Qin Fei Yang terkejut. Dia tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di aula dalam. Wolf King berkata dengan suara rendah, saya sudah merekam percakapan mereka. Apakah Anda ingin melihatnya? Mata Qin Fei Yang berbinar. Orang ini cukup pintar. Tunggu sebentar. Dia berkata dengan suara rendah. Dia terus melihat ke ruang alkimia nomor 1 dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Dia selalu berpikir bahwa Lu Xing Chen adalah alkemis nomor 1 di aula dalam. Tapi dia tidak menyangka ada monster lain yang disembunyikan. Jika dia punya kesempatan, dia harus bertemu orang ini. Suara mendesing. Pada saat ini, Murong Jing terbang dan melihat ke 10 ruang alkimia. Matanya sedikit berkedip. Qin Fei Yang tertawa, kamu ingin merebut ruang alkimia nomor 1. Dengan adanya Mu, apakah masih ada bagian untukku? Kata Murong Jing acuh tak acuh. Qin Fei Yang berkata, saya tidak bermaksud merebut ruang alkimia 1, saya hanya ingin ruang alkimia 2. Karena ruang alkimia 0. 2 milik Lu Xing Chen. Dia menambahkan dengan tatapan mengejek di matanya. Murong Jing tidak mengerti pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Qin Fei Yang, dia tiba-tiba mengerti. Kemudian, dia melihat ke ruang alkimia 1, matanya berkedip-kedip. Dalam hal alkimia, saya tidak sebaik Qin Fei Yang, tapi saya setara dengan Lu Xing Chen. Tapi Lu Xing Chen hanya ada di ruang alkimia 2. Orang di ruang alkimia 1 seharusnya lebih kuat lagi. Selanjutnya, Qin Fei Yang sepertinya ingin memanfaatkan saya untuk mengetahui lebih banyak tentang pria ini. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Murong Jing menyerah untuk merebut ruang alkimia 1. Dia melirik ke ruang alkimia 3, menundukkan kepalanya untuk melihat pemuda berambut merah dan yang lainnya, dan bertanya, siapa pemilik ruang alkimia 3. Mendengar ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan kecewa di hatinya. Dia memang ingin Murong Jing mengetahui lebih banyak tentang pria ini, tetapi Murong Jing juga dengan jelas mengetahui petunjuknya. Meskipun wanita ini adalah wanita yang tidak banyak bicara, pikirannya tidak sederhana. Ini milikku. Pemuda berambut biru itu mengangkat kepalanya dan menatap Murong Jing. Mulai sekarang, ruang alkimia 3 adalah milikku. Murong Jing mengumumkan dengan nada tinggi. Hem. Pemuda berambut biru itu mengangkat alisnya. Dia takut pada Qin Fei Yang, tapi dia tidak takut pada Murong Jing. Dia bahkan tidak tahu siapa Murong Jing. Tapi dia masih punya kekhawatiran. Wanita ini datang bersama Qin Fei Yang, dan keduanya seharusnya memiliki hubungan yang baik. Yang dia khawatirkan adalah apakah Qin Fei Yang akan membantu Murong Jing. Aku tidak akan bertanya tentang urusanmu. Tapi air di lantai harus dijilat sampai bersih. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, mendorong pintu batu hingga terbuka, dan melangkah ke ruang alkimia 2. Apa? Dia mengambil ruang alkimia 2 untuk dirinya sendiri begitu saja. Lu Xing Chen akan menjadi gila jika dia mengetahuinya. Kerumunan di bawah tiba-tiba menjadi gelisah. Cepatlah, aku akan menunggumu di ruang alkimia. Murong Jing melambaikan tangannya, dan battle aoranya melonjak. Dia mengetuk pintu batu ruang alkimia, dan berjalan masuk secara terbuka di bawah tatapan marah dari pemuda berambut biru. Wanita sialan. Kamu akan tahu konsekuensi menyinggung perasaanku nanti. Ada jejak kekejaman di mata pemuda berambut biru itu, dan dia berteriak, cepat jilat. Aku akan menanggalkan pakaian wanita itu dan membuatnya lari telanjang keluar. Saya ingin melihat siapa yang akan lari telanjang nanti. Murong Jing, yang berdiri di ruang alkimia 3, memiliki kilatan dingin di matanya. Ruang alkimia 2 Ruang alkimia ini sangat besar, setidaknya lebarnya 2 hingga 300 kaki. Itu memiliki ruang alkimia independen, ruang budidaya, dan ruang tunggu. Semuanya tersedia. Aku akan mandi dulu. Setelah menutup pintu batu, Qin Fei yang berkata kepada Raja Serigala dan berjalan ke ruang tunggu. Ada sumber air di ruang tunggu, dan juga ada tempat untuk mencuci. Wolf King berkeliaran di sekitar ruang alkimia. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang keluar, berganti pakaian bersih, dan tampak segar. Dia duduk di kursi di ruang budidaya dan berteriak, Serigala bermata putih, tunjukkan padaku apa yang telah kamu rekam. Jika si Ming benar-benar ditiru oleh orang lain, itu pasti ada hubungannya dengan keluarga lu. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat keluarga lu berada dalam kutukan abadi. Namun sebelum itu, dia harus mencari tahu siapa penirunya. Mungkin ada beberapa petunjuk tentang apa yang dicatat Wolf King. Wolf King menyelinap ke ruang tunggu seperti gumpalan asap. Tapi dia meraih Kuali dengan cakarnya. Qin Fei yang melihat ke arah Kuali, dan matanya tiba-tiba melebar. Dia berkata dengan heran, dari mana kamu mendapatkan ini? Kuali itu berwarna hitam, dan ada ukiran singa yang hidup di atasnya. Cahaya yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari Kuali kelas 3. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah Kuali kelas 4. Tebakan. Raja Serigala terkekeh. Qin Fei yang merenung sejenak, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang alkimia. Itu benar. Itu adalah Kuali di ruang alkimia. Itu pasti milik Lu Xingchen. Aku akan membantumu menghapus kontrak darah sekarang. Wolf King tertawa sinis, dan Betel Kiemas muncul dan bergegas menuju Kuali. Lu Xingchen adalah kaisar tempur bintang 5, begitu pula Raja Serigala. Tidak sulit untuk menghapus kontrak darah. Pada saat yang sama, di sebuah gua di gunung wilayah berat, Lu Xingchen duduk bersila dengan mata terpejam. Engah. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Apa yang sedang terjadi? Lu Xingchen membuka matanya, yang dipenuhi kebingungan. Ini buruk. Pasti ada yang merampas Kualiku. Tiba-tiba, dia bergidik dan tiba-tiba berdiri, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tidak peduli siapa orangnya, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Bergumam pada dirinya sendiri, Lu Xingchen berjalan keluar gua dengan wajah muram. Di ruang alkimia, Wolf King menarik Betel Kie-nya dan tertawa, selesai, cepat teteskan darahmu untuk mengenali aku sebagai tuanmu. Qin Fei Yang segera menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke Kuali. Lapisan cahaya darah muncul dan dengan cepat meredah. Sepotong informasi memasuki pikiran Qin Fei Yang. Kuali kelas 4, Kuali Singa. Wolf King tertawa sinis, ekspresi Lu Xingchen pasti sangat menarik saat ini. Jika dia tidak datang mencariku, berarti dia bijaksana. Tapi jika dia datang mencari masalah denganku, aku akan memberitahunya apa artinya meminta penghinaan. Qin Fei Yang menyingkirkan Kuali Singa dan mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman dingin. Saya sangat menantikannya. Wolf King terkekeh dan mengeluarkan kristal gambar. Dia menuangkan Betel Kie-nya ke dalamnya dan sebuah video dengan cepat muncul. Di dalam video, ada puncak gunung gelap gulita yang tingginya ratusan kaki, berdiri tegak di atas tanah. Di gunung, tidak ada apapun, bahkan tidak ada satupun rumput liar. Itu seperti zona mati. Namun pada tebing di kaki gunung tersebut terdapat lubang-lubang yang tersusun rapi berukuran 10 kaki. Itu seperti lubang cacing, memancarkan aura misterius dan aneh. Dalam video tersebut, si Ming melangkah ke salah satu lubang. Di dalam lubang itu ada sebuah gua setinggi sekitar 10 kaki. Itu sangat sederhana dan kasar, hanya dengan alas batu. Lu Xingchen duduk bersila di atas ranjang batu. Ketika si Ming memasuki gua, Lu Xingchen segera berdiri dan membungku untuk menyambutnya. Si Ming tidak bertele-tele dan berkata langsung, Kinfei yang telah tiba di istana dalam. Sangat cepat. Mata Lu Xingchen bergetar. Si Ming bertanya, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menyingkirkannya? Tidak. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bahkan Dong King, kaisar tempur bintang 6, bukanlah tandingannya. Apa yang bisa kulakukan? Si Ming berkata, saya punya ide. Lu Xingchen sangat senang dan bertanya, ada apa? Si Ming berkata, kedua raja istana dalam sama-sama merupakan leluhur tempur bintang 1. Selama kamu bisa membuju mereka dan meminta bantuan mereka, itu tidak akan menjadi masalah. Ya, kenapa aku tidak memikirkan mereka? Mata Lu Xingchen berbinar. Namun setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Keduanya mengasingkan diri sepanjang tahun. Lebih sulit daripada naik surga untuk menemui mereka, apalagi meminta mereka untuk menemui mereka. Membantu. Melihat kurangnya kepercayaan diri Lu Xingchen, Si Ming mengerutkan kening. Kamu bahkan belum mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil. Biarku beritahu, jika kamu tidak menyingkirkan Qin Fei Yang, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi patriark berikutnya, apalagi pergi ke ibu kota kekaisaran. Si Ming berkata dengan marah. Mendengar ini, tubuh Lu Xingchen gemetar dan membungkuk, saya akan melakukan yang terbaik. N. Juga, kamu harus ingat. Jangan terlalu menghormatiku di depan orang lain. Kedua kepala istana adalah orang-orang yang berpengalaman. Jika kamu bertingkah sedikit aneh, mereka akan bisa mengetahuinya. Jika mereka tahu aku bukan Si Ming, tamatlah kita. Si Ming memperingatkan dengan wajah serius. Saya mengerti. Lu Xingchen mengangguk. Baiklah, pikirkan baik-baik. Si Ming mengucapkan beberapa patah kata lagi dan berbalik untuk pergi. Gambaran dalam kehampaan juga berakhir. Wolf King menyingkirkan kristal gambar itu dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda menemukan petunjuk? Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, menurut kesimpulan saya, penipu ini pasti berasal dari keluarga Lu. Apa maksudmu? Raja Serigala terkejut. Lu Xingchen bangga dan sombong. Berapa banyak orang di ibu kota kekaisaran yang bisa membuatnya begitu menghormati mereka? Ketua istana, penguasa pavilion harta karun berharga, berbagai petinggi kuil ilahi, orang-orang ini patut dihormati. Tetapi kepala istana dan yang lainnya tidak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, hanya keluarga Lu yang tersisa. Misalnya, tuan keluarga Lu, monster tua Lu, berbagai tetua, dan Lu Xingchen pasti akan menghormati mereka. Qin Fei Yang menganalisis. Itu masuk akal. Wolf King menganggup dan bertanya, mungkinkah dia berasal dari keluarga super lain? Mustahil. Keluarga super bertarung secara terbuka dan diam-diam. Jika mereka ingin membantu, mereka akan membantu kita menangani keluarga Lu. Mereka tidak akan bergandengan tangan dengan keluarga Lu untuk menangani kita. Selain itu, Lu Xingchen tidak perlu terlalu menghormati orang-orang dari klan super lainnya. Kata Qin Fei Yang. Wolf King mengangguk sambil berpikir dan bertanya, jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, cari tahu berapa banyak kaisar tempur bintang sembilan yang ada di keluarga Lu. Apa identitas mereka? Saya akan mengirim pesan ke Yin Yuan Ming. Dia pasti tahu. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Tapi saat ini, terdengar suara samar di luar. Apa yang sedang terjadi? Raja Serigala terkejut. Saya tidak tahu. Ayo keluar dan melihat-lihat. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu dan berjalan keluar dari ruang istirahat menuju pintu batu.